Keduanya berjalan berdampingan di jembatan dan segera sampai di halaman di tepi danau. Halamannya sangat luas dan cukup besar untuk menampung puluhan orang untuk bersenang-senang. Pada saat yang sama, ada banyak jamuan makan untuk semua orang minum sepuasnya. Begitu mereka berdua memasuki halaman, mereka menyadari bahwa sudah banyak orang berkumpul di sana. Ada hampir 20 laki-laki dan bahkan lebih banyak perempuan, setidaknya 40 orang. Namun wanita di sini terbagi menjadi dua tipe. Salah satunya adalah wanita bangsawan dan yang lainnya adalah wanita yang ingin menjadi bangsawan. Wanita yang ingin menjadi bangsawan akan berusaha sekuat tenaga untuk pamer di depan pria dan membiarkan pria memanfaatkannya. Meskipun semua orang menahan diri di siang hari bolong, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bersikap mesra dan akan dibenci oleh wanita bangsawan. Begitu mereka memasuki halaman, Liu Yi melihat pemandangan ini dan segera mengerutkan kening. Setelah lama tinggal di kota Danau Ungu, kepribadiannya secara halus dipengaruhi oleh suasana kota Danau Ungu. Di kota Danau Ungu, status perempuan sangat tinggi. Sampai batas tertentu, angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, tidak ada wanita yang menggunakan tubuhnya untuk merayu pria. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Setelah melihat sekeliling, dia melihat meja kosong di sampingnya dan berkata, saya akan pergi ke sana. Oke, Ouyang Yi dengan cepat mengangguk. Namun, dia juga melihat konflik di mata Liu Yi. Dia segera memadatkan suaranya menjadi satu baris dan mengirimkannya ke telinga semua orang. Dia berkata dengan suara yang dalam, berhentilah bermain-main dan duduklah. Mendengar kata-kata Ouyang Yi, semua orang menoleh ke sumber suara. Segera, banyak pria dan wanita berdiri dan menyapa Ouyang Yi dengan hormat dan bahkan dengan nada menyanjung, Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga, Anda sudah lama tidak ke sini. Kami sangat merindukanmu. Di saat yang sama, Liu Yi, yang baru saja meninggalkan sisi Ouyang Yi, menarik perhatian semua orang. Wanita ini memiliki aura mulia yang sangat berbeda dari wanita lain di sini. Dia tidak terlihat seperti orang yang santai dan suka bermain-main. Namun meski begitu, setiap gerakannya tidak selaras dengan tempat ini, dan itu menarik perhatian semua pria. Mendengar tawa orang-orang ini, Ouyang Yi merasa pusing. Saat ini, Liu Yi sudah duduk di kursi tidak jauh dari situ. Ia begitu cemas sehingga ia segera melambaikan tangannya dan berkata, itu semua sudah berlalu. Semuanya, teruslah bersenang-senang. Dengan itu, Ouyang Yi hendak berjalan menuju Liu Yi. Namun saat dia hendak pergi, seorang pria tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ketiga, apakah Anda memerlukan lebih banyak wanita untuk menemani Anda? Meskipun wanita ini sangat cantik, bukankah satu wanita terlalu sedikit untuk Tuan Muda Ketiga? Ouyang Yi bersumpah bahwa dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Jika dia pernah mendengar ini di masa lalu, dia akan mengangguk, tetapi hari ini berbeda. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap pria yang baru saja berbicara. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Jika ada yang menyebutkan masa lalu kepadaku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Semua orang memandang Ouyang Yi dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Tuan Muda Ketiga hari ini. Mungkinkah, dia benar-benar telah berubah? Ouyang Yi mengabaikan orang-orang ini dan segera berjalan ke kursi Liu Yi dan duduk. Baginya, arti terbesar dari jamuan makan hari ini adalah kesempatan untuk berkencan dengan Liu Yi. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Liu Yi sendirian. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Nona Liu, Ouyang Yi memandang Liu Yi dan mencoba menunjukkan senyuman paling percaya diri. Dia berkata, Ini tengah hari. Makanlah. Makanan di sini enak. Kamu bisa mencobanya. Mendengar ini, Liu Yi hanya menggigit kecil kue yang indah dan meletakkannya. Dia memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata dengan lembut, Mengapa kamu tidak memperkenalkan tempat ini kepadaku? Apakah ada orang lain? Ini, Ouyang Yi ragu-ragu. Sejujurnya, dia tahu karakter orang-orang di sini. Kebanyakan dari mereka adalah anak hedonis dari keluarga kaya dan teman buruk. Dia merasa tidak nyaman memperkenalkan orang-orang ini kepada Liu Yi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk hanya memperkenalkan orang-orang yang bisa dia percayai dan orang-orang yang berkuasa. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi. Tempat ini disebut Taman Ahwen. Kamu melihatnya saat berada di luar. Ouyang Yi berkata, Taman Ahwen dibangun oleh orang-orang dari empat kamar dagang besar. Tidak ada pemilik mutlak karena tempat ini bukan properti. Ini hanya tempat orang berkumpul dan bersenang-senang. Sudah cukup membiarkan para pelayan mengurusnya. Setelah itu, Ouyang Yi menunjuk seseorang dan berkata, Kamu pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dia adalah nona muda kedua keluarga Chu, Chu Yun. Mendengar ini, Liu Yi menoleh dan melihat Chu Yun duduk di meja. Keduanya saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Tria di sampingnya bernama Chu Sanhe. Dia adalah Tuan Muda Pertama Keluarga Chu. Ouyang Yi melanjutkan, Apakah kamu ingat ketika kamu pertama kali datang ke Kota Kaisar Hitam? Dia memberikan pil berlian air hitam kepada istrinya. Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Muda Pertama Keluarga Chu datang ke sini. Namun karena tidak ada wanita di sampingnya, Dia pasti datang sendirian tanpa istrinya. Namun, Bagaimana wanita di rumah bisa merasa nyaman ketika pria yang sudah menikah dihadapkan pada lingkungan yang penuh nyanyian ringan dan tarian erotis? Seolah melihat kebingungan Liu Yi, Ouyang Yi menjelaskan, Saya berkata, Ini hanya tempat bagi orang-orang untuk bersenang-senang. Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin bersenang-senang. Tidak ada yang akan memaksa Anda. Terkadang, Orang datang ke sini untuk urusan bisnis. Ini tidak seaneh yang Anda pikirkan. Liu Yi memandang Ouyang Yi dan tidak mengatakan apapun. Melihat tatapan acu-ta'acu Liu Yi, Ouyang Yi tidak keberatan sama sekali. Dia terus menunjuk orang lain dan berkata, Itu adalah Tuan Muda Kedua dari Kamar Dagang Guang Yu. Namanya Gao Liwen. Kamar Dagang Guang Yu. Liu Yi terkejut. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Kamar Dagang Guang Yu. Jika kita berbicara tentang kekuatan dan pengaruh di Kekaisaran Montenegro, Empat Kamar Dagang hampir sama. Tidak ada peringkat. Namun, Jika seseorang melihat keluar Kekaisaran Montenegro, Kamar Dagang Guang Yu akan meremehkan semua orang. Kekuasaan Kamar Dagang Guang Yu mencakup banyak negara berukuran menengah. Terutama negara-negara berukuran sedang di sekitar Kekaisaran Montenegro. Dikatakan bahwa Kamar Dagang Guang Yu memiliki industri besar di tiga kerajaan lainnya. Namun, Ada enam wanita yang duduk di samping Gao Liwen. Tidak jelas apakah mereka bangsawan atau hanya ingin menjadi bangsawan. Namun, Mereka semua memperhatikan Gao Liwen. Gao Liwen tidak menolaknya sama sekali. Saat ini, Ouyang Yi berkata, Jika Anda mengatakan bahwa saya seorang playboy, Saya akui bahwa saya dulu memang demikian. Karena semua wanita saya memiliki status dan bukan rumput liar. Namun, Gao Liwen ini hanyalah seorang bajingan. Tidak peduli siapa itu, Selama mereka cantik, Dia akan melakukan apa saja pada mereka. Saat dia berbicara, Ouyang Yi memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, Jauhi dia. Terutama jangan berbisnis dengannya. Orang ini sangat licik. Banyak wanita terbunuh saat berbisnis dengannya. Liu Yi mengangguk ringan dan berkata, Saya tahu. Mendengar perkataan Liu Yi, Ouyang Yi merasa lega. Kemudian, Dia menunjuk ke meja lain dan berkata, Di sana ada yang terakhir dari empat klan besar, Kamar dagang harta karun surgawi. Liu Yi menoleh. Dia juga telah mendengar tentang kamar dagang harta karun surgawi dari orang lain. Berbeda dengan empat kamar dagang besar lainnya. Meskipun kamar dagang harta karun surgawi juga menjual pil, senjata, panduan pil, dan berbagai hal lainnya, Dikatakan bahwa sumber pendapatan utama mereka bukanlah hal-hal tersebut, Melainkan bahan-bahan. Misalnya tumbuhan langka, Inti kristal binatang aneh, Dan sebagainya. Kamar dagang harta karun surgawi dianggap sebagai gudang besar. Bahkan tiga kamar dagang lainnya harus sering pergi ke kamar dagang harta karun surgawi untuk membeli barang. Karena persediaan material kamar dagang harta karun surgawi lebih besar daripada gabungan tiga lainnya, Maka akan menghemat banyak masalah untuk membeli barang dari kamar dagang harta karun surgawi. Meski sedikit mahal, Mereka akan mendapat lebih banyak uang setelah mengolahnya menjadi pil atau senjata, Jadi mereka tidak mempedulikannya. Dengan kata lain, Satu-satunya urusan antara empat kamar dagang besar adalah dengan kamar dagang harta karun surgawi. Ini berarti bahwa tiga kamar dagang lainnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan kamar dagang harta karun surgawi Dan akan menjaga rasa hormat mereka terhadap mereka. Selama ini, Meskipun tiga kamar dagang lainnya memiliki konflik satu sama lain, Tidak satupun dari mereka yang memiliki dendam terhadap kamar dagang harta karun surgawi. Orang yang duduk di sana bernama Liu Zhou. Dia adalah tuan muda dari kamar dagang harta karun surgawi. Dia memiliki dua adik perempuan yang usianya hampir sama, Tetapi mereka jarang datang ke sini, kata Ouyang Yi. Mendengar ini, Liu Yi menganggup dan menghafal semua ini. Apalagi setelah berbisnis selama bertahun-tahun, Liu Yi adalah orang yang percaya pada fisiognomi dan pandai dalam hal itu. Dia akan dengan jelas membedakan siapa yang boleh berbisnis dan siapa yang tidak. Saat ini, dia sudah memilih kandidat dalam pikirannya. Namun, saat Liu Yi sedang berpikir keras, Sebuah teriakan tiba-tiba datang dari jauh. Itu menyebar ke seluruh halaman dan mengganggu pikirannya. Gao Li Wen memegang cangkir anggur tinggi-tinggi di satu tangan dan berteriak pada Ouyang Yi, Saya berkata, Tuan Muda Ouyang, mengapa ada kecantikan baru? Mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepada kami? Dalam sekejap, Ouyang Yi mengerutkan kening. 972. Kata-kata Gao Li Wen segera membuat seluruh halaman menjadi sunyi. Orang-orang dari empat kamar dagang besar semuanya mengintimidasi. Tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak berbicara, Tetapi begitu mereka berbicara dengan keras, Selain orang-orang dari empat kamar dagang besar, Semua orang akan segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan merespons. Namun, karena wanita di samping Ouyang Yi adalah seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, Bahkan dua keluarga lainnya pun sangat penasaran dan menoleh. Melihat penampilan Gao Li Wen, Alis Ouyang Yi berkerut semakin dalam. Lalu, dia tiba-tiba berdiri, Menyebabkan semua orang tercengang. Ouyang Yi menarik napas dalam-dalam, Mengangkat kepalanya, Menunjuk ke arah Liu Yi yang masih duduk, Dan berkata kepada semua orang, Tidak ada salahnya memberitahumu. Dia Liu Yi, Milikku. Dia ditakdirkan menjadi wanitaku di masa depan. Merasakan aura tajam Liu Yi, Ouyang Yi tidak punya pilihan selain mengubah kata-katanya. Namun, Dia mengerutkan kening dan berkata kepada semua orang dengan nada yang sangat serius, Saya harap semua orang bisa rukun satu sama lain. Jika ada yang berani memikirkannya, Jangan salahkan saya karena bersikap bermusuhan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Liu Yi. Benar saja, Wanita ini adalah Liu Yi. Dalam sepuluh hari ini, Nama Liu Yi seperti guntur di telinga kota Kaisar Hitam. Tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama ini. Prestasi besar Ouyang Yi dalam menghadiahkan setengah jalan Membuat semua putra hedonis kota Kaisar Hitam gemetar ketakutan. Bahkan tuan muda dari tiga kamar dagang lainnya tidak berani melakukannya. Terlebih lagi, Sejak wanita ini muncul, Ouyang Yi tidak mencari wanita lain. Harus diketahui bahwa di masa lalu, Ouyang Yi tidak pernah bermalas-malasan setiap hari. Bahkan dikatakan bahwa Sang Putri secara pribadi telah menolaknya. Selain itu, Ouyang Yi telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia ingin menikahi wanita ini. Meskipun Ouyang Yi tidak bermoral, Dia selalu menepati janjinya. Kali ini, Dia tidak bercanda. Namun, Tidak ada yang menyangka bahwa Ouyang Yi akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas, Tidak ada yang melakukan apapun, Tetapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal ini membuat hati semua orang merasa tidak nyaman, Dan juga meningkatkan bau mesiu di halaman. Orang-orang dari kamar dagang Skytraser dan kamar dagang Radiant King baik-baik saja, Tetapi wajah Gao Liwen berubah. Siapapun tahu bahwa kata-kata itu ditujukan padanya. Gao Liwen meletakkan gelas anggurnya dan menyingkirkan wanita di sebelahnya. Dia memandang ke arah Ouyang Yi dan tersenyum dingin sambil bertanya, Saya ingin tahu bagaimana Tuan Muda Ouyang akan berubah menjadi musuh. Ouyang Yi tidak takut sedikitpun saat mendengar itu. Dia berdiri dengan merendahkan dan menatap Gao Liwen, Yang tidak jauh darinya, Dan berkata dengan dingin, Siapapun yang berani menyentuhnya, Aku akan mengambil nyawanya, Meskipun itu Tuhan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Semua penonton tersentak sekali lagi. Beberapa dari mereka bahkan gemetar hebat, Tubuh mereka gemetar. Kata-kata ini, Terlalu serius. Bahkan Cu Sanhe dan Cu Yun dari kamar dagang Radiant King, Serta Liu Zhou dari kamar dagang Sky Tracer, Mengerutkan kening. Namun, Mereka marah bukan karena nada bicara Ouyang Yi, Melainkan karena sikap Ouyang Yi yang menjadi serius. Ouyang Yi selalu menepati janjinya. Tampaknya wanita ini telah menjadi kebalikannya. Jika orang-orang dari empat kamar dagang begitu serius, Maka tidak perlu membicarakan yang lain. Para wanita yang awalnya ingin membalas Liu Yi segera berhenti, Tidak berani berbicara. Bahkan Liu Yi, Yang duduk di sebelah Ouyang Yi, Menatap ke arah Ouyang Yi dengan kebingungan di matanya. Wajah Gao Liwen Muram, Sedangkan mata Ouyang Yi tajam. Pada akhirnya, Gao Liwen tidak berani mengatakan hal yang tidak sopan kepada Liu Yi. Ketika Ouyang Yi menjadi serius, Orang lain pun akan takut. Saat ini, Liu Zhou berdiri dan berkata dengan tenang, Karena nona Liu adalah kekasih saudara Ouyang, Tidak ada yang berani menyentuhnya. Saudara Ouyang dapat yakin, Karena Anda sudah ada di sini, Saudara Ouyang akan memiliki banyak kesempatan Untuk menemani wanita cantik di masa depan. Jangan mendahulukan kekasihmu sebelum temanmu. Minum saja bersama kami. Mendengar kata-kata Liu Zhou, Semua orang menghela nafas lega. Liu Zhou selalu memiliki temperamen yang tenang, Dan dia terkenal di kalangannya. Ditambah dengan kamar dagang Skytraser, Semuanya akan berlalu selama dia berbicara. Benar saja, Ouyang Yi mengendurkan alisnya dan menoleh ke arah Liu Zhou. Dia mengambil cangkir anggurnya dan berkata, Saudara Liu, Cangkir ini untukmu. Keduanya minum bersama, Dan semua orang akhirnya santai. Segera, Perjamuan berlanjut seperti biasa. Selain Gao Liwen, Semua orang tetap harmonis. Karena mereka ada di sini, Ouyang Yi tidak bisa terus menemani Liu Yi. Dia perlu berjalan-jalan. Tidak lama setelah dia meninggalkan tempat duduknya, Seseorang datang dan duduk di samping Liu Yi. Orang yang duduk di sampingnya tidak lain adalah Chuyun, Yang pernah berinteraksi dengan Liu Yi sebelumnya. Nona Chu, Liu Yi memandang Chuyun dan berkata dengan sopan. Nona Liu, Anda terlalu sopan. Saya lebih tua dari Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya kakak Yun. Chuyun tersenyum dan berkata dengan lembut. Liu Yi tersenyum dan berkata, Saudari Yun, Aku tidak menyangka kamu datang ke kota Kaisar Hitam untuk urusan bisnis. Chuyun berkata dengan suara lembut, Saya seharusnya mengunjungi kamar dagang Al-Kait Anda lebih awal, Tetapi saya tertunda karena beberapa hal. Karena saya bertemu Anda hari ini, Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda. Ketika kamar dagang Al-Kait secara resmi terbuka, Saya akan ke sana secara pribadi dan menyiapkan hadiah yang berlimpah. Jantung Liu Yi berdetak kencang. Jika itu masalahnya, Kamar dagang Al-Kait pasti akan menarik lebih banyak perhatian. Dia tidak menolak tawaran itu dan berkata, Terima kasih, kak Yun. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Chuyun tersenyum dan berkata, Dimana Luan yang datang bersamamu terakhir kali? Sang alkemis ajaib, Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya, Tetapi dia tidak dapat ditemukan. Mendengar kata, Luan, Hati Liu Yi terasa sakit. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Dia, ada yang harus dilakukan, Jadi dia tidak bisa datang. Melihat reaksi Liu Yi, Chuyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Apakah kamu lupa bahwa Zhou Ke, Fang Lu Bo, Dan Gao Yin, Yang membantumu bertarung hari itu, Semuanya berasal dari kamar dagang pangeran cerah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang terjadi selama pertempuran? Tubuh Liu Yi gemetar setelah mendengar ini. Itu benar, Dia sudah melupakannya. Beberapa vaksi lain juga hadir selama pertempuran. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang mereka, Saya telah mendengar tentang kekuatan mereka dari Zhou Ke dan yang lainnya. Kata Chuyun. Apakah kamu memberitahu seseorang? Liu Yi mengangkat kepalanya dan bertanya. Tentu saja tidak. Chuyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Saya juga memberitahu Zhou Ke dan yang lainnya Untuk tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Meski aku penasaran dengan vaksi-vaksi ini, Sejujurnya, aku lebih mengkhawatirkanmu. Liu Yi terkejut, dan bertanya, Apa maksudmu? Kota Kaisar Hitam tidak sesederhana yang kamu kira. Wajah Chuyun berubah serius, Jangan berpikir bahwa kamu aman dengan perlindungan Ouyang Yi. Sebaliknya, Kamu berada dalam bahaya yang lebih besar jika dia berada di sisimu. Membunuhmu akan membuat marah Ouyang Yi, Dan banyak orang akan rela membunuhmu dan menjebak Ouyang Yi, Atau memanfaatkanmu untuk mengancam Ouyang Yi agar melakukan sesuatu. Atau, Dia punya banyak wanita di masa lalu, Dan banyak dari mereka yang jatuh cinta padanya. Di antara mereka, Akan ada beberapa orang sinting yang akan melakukan apa saja untuk membunuhmu. Chuyun berkata, Tidak peduli apa, Kamu sekarang adalah orang yang berharga. Karena kamu berharga, Orang akan melakukan apa saja untuk memanfaatkanmu. Hati Liu Yi mencelos setelah mendengar ini. Chuyun benar, Akan selalu ada beberapa orang yang rela melakukan sesuatu yang dapat mengancamnya. Ouyang Yi tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu, Jadi dia harus memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, Liu Lan saja tidak cukup. Tiba-tiba, Liu Yi memikirkan sesuatu, Dan bertanya kepada Chuyun, Saudari Yun, Mengapa kamu mengatakan ini kepadaku? Chuyun tersenyum setelah mendengar ini, Dan berkata, Kamu orang pintar, Dan wanita terpintar yang pernah saya temui. Sederhananya, Saya dapat mengirim seseorang untuk melindungi Anda secara diam-diam Dan memastikan keselamatan Anda setiap saat, Tetapi harga yang harus dibayar adalah Saya ingin mendapat keuntungan dari kamar dagang Al-Kaid. Jangan khawatir, Saya tidak akan meminta banyak, Dan itu tidak akan mempengaruhi Anda sama sekali. Liu Yi semakin bingung setelah mendengar ini, Dan berkata, Jika saya meminta Ouyang Yi untuk melindungi saya, Dia akan mengirim seseorang juga. Tapi, Kamu tidak akan berinisiatif untuk bertanya padanya, kan? Chuyun berkata sambil tersenyum, Lagi pula, Ini pertama kalinya kamu berada di kota Kaisar Hitam. Dengan kepribadianmu, Kamu tidak akan datang ke tempat seperti ini. Tidakkah kamu ingin dekat dengan kamar dagang lain? Saya berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, Kamar dagang kami akan memprioritaskan bisnis Anda. Petik 2.2 Liu Yi memandang Chuyun dengan cemberut, Dan bertanya, Lalu mengapa kamu melakukan ini? Chuyun tersenyum setelah mendengar ini, Dan berkata tanpa menyembunyikan pikirannya, Saya melakukan ini untuk Master Kedokteran Peringkat Tujuh Tercinta Anda. 973 Sepuluh hari kemudian, Laut yang jauh, Pulau Half Moon. Di halaman, Luan, Yang matanya terpejam, Menghembuskan napas perlahan. Dia membuka matanya dan keluar dari kultivasinya. Manfaat terbesar menjadi guru surgawi tingkat enam adalah Dia tidak perlu lagi tidur. Setelah sepuluh hari berkultivasi tanpa henti, Kendalinya atas ruang angkasa jauh lebih kuat dibandingkan sepuluh hari yang lalu. Namun, Ia tidak mengalami kemajuan apapun dalam eksplorasi material pendukung luar angkasa. Namun, Luan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah sepuluh hari berkultivasi terus-menerus, Sudah waktunya dia berpindah-pindah. Jadi, Dia meninggalkan rumah. Berdiri di halaman, Luan menyebarkan akal sehatnya. Duguodong dan istrinya, Dong Suhe dan istrinya masih terbaring di tempat tidur. Mereka tidak bergerak sama sekali. Meski nafas mereka stabil, tidak ada tanda-tanda mereka bangun. Luan menghela nafas pelan. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu ketika dia baru saja berteman di laut yang jauh. Mungkin dia seharusnya bertindak sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Dalam sepuluh hari terakhir, Dia ragu-ragu tentang satu hal. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menerima perintah tersebut dan pergi ke laut dalam sendirian. Sejak ia datang ke laut, Dua pengalamannya di laut dalam membuatnya semakin takut terhadap laut. Bahkan sekarang, Dia tidak berani masuk ke laut lagi. Dia berhasil lolos setiap kali secara kebetulan. Dia tidak tahu berapa lama keberuntungannya akan bertahan. Namun, Dia tetap memutuskan untuk pergi ke laut dalam lagi. Dengan lambayan tangannya, Luan membuka pintu api suci dan tiba di pulau Lone Moon dalam sekejap. Dia berjalan sendirian di antara gedung-gedung menuju aula pengiriman pesanan. Masih banyak orang yang memilih misi di sini. Di mana Liu tua dari timu? Kenapa aku tidak melihatnya di sini? Dia sudah mati. Dia meninggal di laut dalam setengah bulan yang lalu. Begitu. Sayang sekali. Percakapan sederhana sampai ke telinga Luan. Keduanya tidak menyebut orang hilang ini lagi. Terlalu normal jika orang mati di laut dalam. Jika mereka peduli terhadap hidup dan mati, mereka tidak akan menjadi guru surgawi di laut dalam. Luan berjalan langsung ke papan pengumuman dan melihat misi yang tertulis di token. Akhirnya, tatapannya tertuju pada sebuah tanda di sudut. Misi seperti ini di pojok semuanya adalah misi sederhana dan tingkat rendah. Luan merasa bahwa dia harus memulai dari level terendah. Luan melihat tanda ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena tanda ini mengatakan bahwa binatang mistik tingkat 6 telah menyusup ke tempat di mana seharusnya tidak ada binatang mistik tingkat 6 di barat laut pulau Lone Moon. Aliansi Lone Moon tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, karena binatang mistik peringkat 6 manapun akan menyebabkan kehancuran pada manusia biasa, mereka harus dibunuh. Luan berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengambil tanda itu. Setelah membuat rekaman, dia pergi. 50 ribu kilometer ke arah barat laut memang agak jauh. Itu sebabnya tidak ada yang menerima misi ini. Namun, Luan tidak punya pekerjaan lain, jadi dia terbang menuju barat laut. Kecepatan Luan sangat cepat. Dia melesat melintasi awan di langit seperti pelangi. Sepanjang perjalanan, banyak burung di langit tertinggal jauh di belakangnya. Meski misi kali ini sepertinya hanya memiliki binatang eksotis peringkat 6, dia tetap sangat berhati-hati dan tidak berani bersantai sedikitpun. 50 ribu kilometer, bahkan Luan harus terbang selama dua hari penuh untuk mencapainya. Setelah sampai di tujuannya, Luan memandangi laut di bawah kakinya. Lautan ini jauh lebih tenang dibandingkan lingkungan sekitar pulau Lone Moon. Dia melihat sekeliling di langit dan tidak menemukan jejak binatang mistik. Setelah berpikir sejenak, dia tidak menunda lebih jauh dan terbang langsung turun dari langit menuju laut. Bang! Luan memasuki lautan, tapi dia tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam. Karena misi kali ini tidak menentukan kedalaman dari binatang mistik, hanya disebutkan bahwa ia berada di wilayah laut ini, jadi dia tidak bisa melepaskan kedalaman apapun dan perlu mencari secara perlahan. Dan pencarian sedikit demi sedikit semacam ini juga membuat Luan sedikit tenang, tidak terlalu gugup, dan juga meredakan rasa takutnya terhadap laut dalam. Seratus kaki, tiga ratus kaki, enam ratus kaki. Ketika Luan mencapai kedalaman sepuluh ribu kaki, dia menyebarkan persepsinya untuk mencari di sekitar kedalaman ini, tetapi setelah mencari di sekitar puluhan mil wilayah laut, dia masih tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepertinya dia hanya bisa terus mencari. Namun, saat Luan hendak terus turun, tiba-tiba, Luan tiba-tiba mendengar ledakan suara. Ying! Wu! Ah! Tubuh Luan bergetar, dia segera menghentikan semua gerakannya dan mendengarkan baik-baik suara ini. Suara ini tidak datang dari laut dalam, tetapi datang dari luar persepsinya, pada kedalaman yang sama dengannya. Tapi yang benar-benar membuat Luan terkejut adalah suara ini tidak menakutkan, malah, sangat enak didengar. Suara ini sangat halus, mendengarnya membuat kegugupan dan ketakutan Luan semakin hilang. Itu seperti, semacam suara nyanyian. Mata Luan menyipit, menarik nafas dalam-dalam, dan menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Untuk dapat mengirimkan suara di luar persepsinya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain setidaknya adalah binatang mistik peringkat 6, atau bahkan lebih tinggi. Tetapi jika pihak lain adalah binatang mistik peringkat ke-7, ia pasti sudah merasakannya sebelum dia melakukannya. Lalu kenapa dia tidak menyerangnya? Luan mengerutkan kening, tidak peduli apa, dia harus memeriksanya. Oleh karena itu, tubuhnya bergerak, melaju ke arah suara. Kecepatan Luan sangat cepat, dan persepsinya dengan cepat menyelimuti pihak lain. Tubuhnya bergetar, ini juga merupakan sosok yang sangat besar. Meski tidak bisa dibandingkan dengan hiu ratusan rumah, namun tingginya setidaknya 40 kaki dan panjang lebih dari 200 kaki. Persepsinya merasakan bahwa tubuhnya ramping dan halus, berenang di laut seolah sedang bermain. Untuk sesaat, Luan curiga. Dalam pemahaman Luan, binatang mistik dan manusia adalah baik dan buruk, belum lagi binatang mistik yang memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan manusia. Bagi lautan, binatang mistik ini adalah rumah mereka, sedangkan manusia adalah penyerbunya. Jika bukan karena binatang mistik yang mengambil inisiatif menyerang, Luan biasanya tidak akan bergerak. Oleh karena itu, ketika Luan mendekati binatang mistik yang sangat besar ini, dia tidak terburu-buru menyerang, melainkan menyebarkan kekuatannya untuk menutupi laut dalam. Segera, tindakan Luan menarik perhatian binatang mistik yang sangat besar ini. Binatang mistik ini tampak ketakutan, segera memutar tubuh besarnya, memutar kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Meskipun laut dalam gelap gulita, kedua mata besar binatang mistik ini memancarkan sedikit cahaya, mengarah ke Luan. Pada saat berikutnya, binatang mistik ini menjerit. Seketika, lapisan air yang sangat besar muncul di depannya, melonjak ke arah Luan. Mata Luan menyipit, seperti yang diharapkan, dia seharusnya mengambil langkah pertama. Melihat lapisan air yang sangat besar melonjak ke arahnya, jika dia tidak bertahan, dia tidak hanya akan menderita pukulan berat, dia juga akan langsung terdorong ke tempat yang tidak diketahui. Namun kekuatan lapisan air ini tidak terlalu besar. Untuk sesaat, Luan memikirkan latihannya sendiri, dia kebetulan ingin menggunakan lapisan air ini untuk mengujinya. Oleh karena itu, mata Luan menyipit, dengan kuat mengulurkan tangannya ke arah lapisan air yang masuk. Kedua tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, seolah membuka pintu, seolah-olah dia sedang membuka pintu. Kemudian, pemandangan menakjubkan muncul. Ketika lapisan air besar, yang awalnya tingginya ribuan kaki dan lebarnya ribuan kaki, hendak menghantam Luan, tiba-tiba dan tanpa suara melonjak ke kedua sisi tanpa tanda apapun. Belokan ini tanpa lengkungan apapun, merupakan sudut lurus yang dibentuk oleh arah lapisan air, tanpa bantalan apapun. Begitu pula perpisahan ini juga tanpa suara apapun, seolah-olah selalu seperti ini. Kesuksesan. Luan sangat gembira, tapi wajahnya cukup galak. Karena menghadapi lapisan air yang begitu besar, pemisahan paksa lapisan air tersebut hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Konsumsi roda takdirnya juga cepat, cukup baginya untuk menggunakan skill naga api setidaknya tiga atau empat kali. Konsumsi kekuatan seperti itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Ketika lapisan air sudah habis, Luan akhirnya merasa lega, bahkan sedikit kehabisan nafas. Untungnya, kekuatan binatang mistik ini tidak tinggi, hanya setara dengan tahap awal level 6. Karena ini masalahnya, dia harus menyelesaikan pertempuran itu sesegera mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi di laut dalam, jika tidak, dia akan menghadapi lebih banyak bahaya. Untuk amannya, Luan bahkan langsung memasuki alam dewa iblis. Dalam sekejap, pupil merahnya muncul dan momentumnya melonjak. Binatang mistik raksasa di kejauhan tampaknya telah merasakan kekuatan Luan. Ia segera berteriak, menyerah dalam pertempuran, berbalik dan lari, yang membuat Luan tertegun. Namun, Luan tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia segera menyusul binatang mistik itu, bertepuk tangan kanannya dan berteriak, urat off the ocean. Dalam sekejap, laut dalam membeku, dan lapisan es besar menutupi seluruh tubuh binatang mistik. Binatang mistik itu membeku di dalam es, tidak bisa bergerak, tetapi dalam sekejap, binatang mistik itu menghilang. Luan terkejut. Ini bukan karena binatang aneh itu telah melarikan diri, tetapi karena dia melihat seorang gadis cantik telanjang berdiri di tengah lapisan es yang sangat besar. 974. Luan tercengang. Meskipun dia tahu bahwa binatang eksotis peringkat 6 dapat berubah menjadi bentuk manusia, ini adalah pertama kalinya binatang eksotis bertransformasi di depannya, dan dia tidak menyangka binatang itu akan berubah menjadi gadis cantik. Bahkan jika pihak lain adalah binatang eksotis, dalam menghadapi adegan telanjang seperti itu, Luan masih segera menutup matanya. Dia segera ingin mengendalikan deep ice untuk menutupi bagian dalam dan menekan gadis itu sepenuhnya, tapi suara gadis itu datang dari dalam. Jangan bunuh aku. Suara gadis itu sangat menyenangkan, sama halusnya dengan nyanyian yang didengar Luan dari jauh di awal. Ia melewati es dan menyebar jauh dan luas di laut dalam, tapi jelas terlihat gemetar dan ketakutan dalam suara ini. Luan berhenti, berpikir sejenak, dan segera mendorong es tersebut ke permukaan laut. Bang! Es besar itu langsung didorong keluar dari laut oleh Luan dan langsung menuju ke langit. Setelah terbang sejauh seribu kaki, Luan membuka es dan terbang masuk, mengendalikan es agar melayang di udara, tidak memberikan kesempatan pada binatang eksotis untuk melarikan diri. Kamu bisa berbicara bahasa kami. Luan mengerutkan kening dan bertanya. Secara umum, meskipun binatang eksotis dapat bertransformasi menjadi bentuk manusia, mereka tidak dapat mempelajari bahasa manusia, namun kemampuan belajar mereka sangat kuat, dan mereka dapat belajar dengan cepat. Namun meski begitu, hanya sedikit binatang eksotis yang bisa menguasai bahasa manusia. Ini karena binatang eksotis dan manusia pada dasarnya bermusuhan. Luan tidak menyangka binatang eksotis ini bisa berbicara. N, gadis cantik itu telanjang, tapi dia tidak peduli. Dia segera menganggup dan berkata, Keluargaku mengajariku. Keluarga, Luan mengerutkan kening dan bertanya, Kamu punya keluarga di sini? Tidak, tidak gadis itu terkejut saat mendengar kata-kata muram Luan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Aku sendirian. Aku menyelinap keluar dari rumah untuk bermain. Bermain. Hati Luan terasa berat. Menurut misinya, binatang eksotis ini memang tiba-tiba muncul di sini, namun tidak menimbulkan bahaya nyata bagi manusia. Itu hanya tindakan pencegahan. Lalu kenapa kamu baru saja menyerangku? Luan bertanya. Karena kemunculanmu yang tiba-tiba membuatku sangat ketakutan. Keluargaku memberitahuku bahwa semua manusia itu sangat jahat. Begitu kamu bertemu satu sama lain, kamu harus menyerang terlebih dahulu. Aku sangat cemas sehingga aku menyerangmu. Luan mengerutkan kening. Setelah tiga tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Apakah kamu pernah membunuh seseorang? Tidak, aku belum pernah melihat siapapun sejak aku datang ke sini. Kamu yang pertama. Gadis cantik itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepalanya menggeleng seperti mainan drum, dan rambut sebatas pinggangnya juga bergoyang. Kalau begitu, kembalilah ke tempat asalmu. Jangan kemari, kata Luan. Dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Dia mengulurkan tangan dan membuka lubang di es. Namun, setelah dia selesai berbicara, pihak lain tidak bergerak. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu tidak pergi? Mata gadis cantik itu sedikit merah. Dia tersedak dan berkata, Sebenarnya, saya. Setelah saya kehabisan, saya menemui banyak patahan dan arus laut yang membawa saya ke sini. Saya tidak dapat menemukan jalan pulang, dan saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Luan sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Jika apa yang dikatakan gadis ini benar, dia mungkin tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Dia hanya bisa kembali ke laut. Namun selama dia kembali ke laut, akan ada orang yang akan terus menjalankan misi untuk membunuhnya. Tapi Luan tidak terlalu peduli. Dia berkata, Aku akan melepaskanmu, tapi akan ada orang lain yang datang. Hati-hati. Dengan itu, Luan langsung berbalik dan hendak terbang. Tunggu. Gadis cantik itu dengan cepat memanggil. Tubuh Luan tiba-tiba berhenti dan bertanya, Ada apa? Aku. Bolehkah aku pergi bersamamu? Gadis cantik itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan cemas. Pergi denganku. Luan mengerutkan kening. Bukanlah hal yang baik untuk menjaga monster laut dalam tingkat 6 di sisinya. Dia tidak tahu apa-apa tentang monster ini. Hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Jika seseorang mengetahuinya, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak bisa. Saya mohon padamu. Gadis cantik itu hampir menangis dan berkata, Aku tahu kemungkinan besar aku akan mati di sini. Aku tidak ingin mati. Kamu orang baik. Bisakah kamu membawaku pergi? Luan mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana kamu tahu aku orang baik? Kata ibu, Manusia yang tidak menyentuh monster adalah orang baik. Gadis cantik itu dengan cepat berkata. Luan menarik nafas ringan dan berkata dengan suara yang dalam, Aku bukan orang baik. Kamu salah. Dengan itu, Luan segera ingin pergi. Gadis cantik itu sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia, yang berada di ambang kehancuran, Tiba-tiba menangis. Luan tercengang oleh tangisannya. Dia benar-benar tidak menyangka monster akan menangis. Tapi seruan ini sangat berguna. Luan tidak pergi. Mendengarkan suara tangisan di kejauhan, Alis Luan menjadi semakin rapat. Akhirnya, Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan satu set pakaian dari cincinnya dan membuangnya. Pakaian itu langsung jatuh ke tangan gadis cantik itu. Gadis cantik itu secara alami menyadarinya dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Meletakkannya di, Luan dengan dingin berteriak. Tubuh gadis cantik itu bergetar dan segera mengenakan pakaiannya. Namun, Tubuhnya agak mungil. Pakaian Luan agak besar untuknya. Itu longgar dan longgar, Dan sebagian besar lengan dan celananya tumbuh. Pakailah, Setelah gadis cantik itu memakainya, Dia tersedak dan berkata. Mendengar ini, Luan akhirnya membuka matanya. Dia memandang gadis di kejauhan. Dia memiliki wajah yang sangat mungil dan imut. Rambut panjangnya disampirkan ke belakang dan bahkan menutupi bokongnya. Mengenakan pakaian longgar membuatnya terlihat semakin manis. Namun, Luan hanya menatapnya dan tidak terus mengaguminya. Sebaliknya, Dia dengan dingin berkata, Aku bisa membawamu pergi. Apapun yang terjadi, Kamu harus mendengarkanku. Kamu tidak boleh melanggar perintahku. Kalau tidak, Orang pertama yang membunuhmu adalah aku. Mendengar ancaman Luan, Tubuh gadis cantik itu gemetar. Dia jelas ketakutan. Dia segera menganggup dan berkata, Saya pasti akan mendengarkan Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Mendengar perkataan gadis itu, Luan menarik nafas dalam-dalam lagi. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia mengambil keputusan seperti itu. Namun, Karena dia sudah mengatakannya, Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Namun, Dia masih sangat khawatir apakah gadis itu mau mendengarkannya atau tidak. Luan memasang pintu api suci di udara. Dia menoleh dan berkata kepada gadis itu, Ikuti aku. Saat dia berbicara, Luan memasuki pintu api suci. Melihat hal tersebut, Gadis cantik itu segera mengikuti dan memasuki pintu api suci. Di sisi lain pintu api suci terdapat kediaman Luan di Pulau Half Moon. Ketika gadis itu keluar dari pintu api suci dan berdiri di Pulau Half Moon, Dia melihat pemandangan sekitarnya. Ekspresi sedih dan ketakutannya segera menghilang tanpa bekas. Semuanya digantikan oleh kejutan dan kegembiraan. Mata gadis itu dipenuhi rasa ingin tahu tentang lingkungan barunya. Jelas sekali bahwa dia belum pernah ke tempat di mana manusia tinggal sebelumnya. Dia belum pernah melihat bangunan dan dekorasi ini. Baginya, semuanya sangat baru. Itu begitu indah. Gadis itu mau tidak mau berseru ketika dia melihat bunga dan tanaman di halaman. Dia segera berlari ke samping dan berjongkok, Dengan hati-hati membelai mereka. Melihat ini, alis Luan perlahan mengendur. Permintaan pertamaku padamu adalah kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini tanpa izinku. Kata Luan, juga, siapa namamu? Gadis itu tercengang. Dia tidak bangun. Sebaliknya, dia berjongkok dan menoleh untuk melihat Luan. Rambut panjangnya yang berkilau tersebar di seluruh tanah. Dia berkata, Namaku. Gadis itu mengeluarkan suara lembut dan tajam. Luan tercengang. Lalu, dia tertawa getir di dalam hatinya. Ini mungkin bahasa yang digunakan oleh binatang mistik. Lupakan saja, ini pulau setengah bulan dari alian Silonemun. Aku akan memanggilmu Cuyue mulai sekarang, kata Luan setelah berpikir sejenak. Binatang mistik macam apa kamu ini? Siapa namamu? Gadis itu sangat senang ketika mendengar bahwa dia memiliki nama manusia. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Luan, dia berkata tanpa daya, ini. Aku tidak tahu. Keluargaku tidak pernah memberitahuku. Luan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia berkata, Mulai sekarang, halaman ini akan menjadi tempat tinggalmu. Masuklah ke kamar dan diamlah di sana. Jangan bersuara dan jangan pergi. Aku akan pergi membelikanmu pakaian. Gadis itu sangat senang ketika mendengarnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak konsep tentang pakaian, selalu menyenangkan untuk memiliki sesuatu yang baru. Dia segera menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan patuh. Melihat gadis itu, Luan sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu api suci untuk pergi ke Pulau Lonemun. 975 Tidak butuh waktu lama bagi Luan untuk kembali dari Pulau Lonemun. Meskipun tidak ada tempat di Lonemun Island yang khusus menjual bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Heaven Masters, masih ada beberapa kebutuhan sehari-hari. Ketika Luan kembali ke kamar, gadis itu masih patuh dan diam di kamar tanpa keluar. Luan menyerahkan beberapa set pakaian padanya dan berkata, Pakaian ini semua milikmu. Gantilah dengan itu. Oke, gadis itu mengambil pakaian itu dan menaruhnya di atas meja. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mulai membuka pakaian di depan Luan. Luan terkejut dan dengan cepat berkata, Tunggu. Tangan gadis itu berhenti dan segera berhenti. Dia bahkan meletakkan tangannya di tombol dan menatap Luan, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Luan memandangi gadis yang kebingungan itu, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kita manusia tidak bisa menunjukkan kepada orang lain selain kepala, tangan, dan kaki kita. Itu hal yang sangat pribadi. Kamu tidak bisa melakukan ini di masa depan, dan kamu tidak bisa membiarkan orang lain melakukan ini padamu. Apakah kamu mengerti? Gadis itu memandang Luan dengan ekspresi aneh. Padahal, menurutnya, memakai pakaian adalah hal yang paling aneh. Semua orang terbuka, jadi mengapa mereka harus membungkus tubuhnya? Namun, gadis itu menganggup patuh. Bagaimanapun, dia sekarang dalam wujud manusia dan harus mematuhi aturan manusia. Luan menghela nafas lega dan berbalik meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, suara gadis itu terdengar dari dalam dan berkata, Saya sudah selesai. Luan berbalik dan mendorong pintu hingga terbuka. Saat dia melihat pakaian gadis itu, dia tercengang. Pakaian-pakaian ini, mengapa sangat berbeda dari saat dia membelinya? Gadis itu telah benar-benar mencampurkan bagian atas dan bawah, depan dan belakang, dan bahkan separuh betisnya terlihat. Luan tampak tak berdaya dan menghela nafas. Dia berjalan ke arah gadis itu, mengambil satu set pakaian di atas meja dan menunjukkan, Begini caramu memakai pakaian ini. Setelah melihat demonstrasi Luan, gadis itu tiba-tiba mengerti. Lalu dia menunjuk kedua benda di tempat tidur dan bertanya, bagaimana mereka memakai ini. Mendengar ini, Luan menoleh untuk melihat, dan hatinya kembali tenggelam. Benda-benda yang ada di tempat tidur itu tidak lain adalah ikat perut dan penutup dada. Ini, Luan sakit kepala. Dia memang membeli satu set pakaian lengkap untuk melindungi gadis itu, tapi dia juga sedikit malu tentang cara memakainya. Namun, Luan akhirnya berkata, Ini adalah penutup dada. Letakkan penutup dadamu dan ikat, lalu kenakan ikat pinggang ini di luar. Merepotkan sekali, gadis itu meratap, Kenapa aku harus memakainya seperti ini? Tidak nyaman memakainya berlapis-lapis. Ini, Luan berkata, Sebaiknya kamu memakainya seperti yang kubilang. Aku akan keluar dan menunggumu sebentar. Saat dia berbicara, Luan mau tidak mau berbalik dan meninggalkan rumah meskipun gadis muda itu meratap. Dia menunggu di luar. Setelah beberapa saat, Dada gadis itu membungkusnya. Aku sudah selesai. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika dia melihat gadis muda berdiri di dekat meja, Matanya tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Aura laut. Gadis itu hanya berdiri di sana, Tapi dia seperti laut. Luan membelikan total tiga set pakaian untuknya. Warnanya putih, hijau, dan biru tua. Gadis muda itu hanya memilih yang terakhir. Warna biru tua dari atas ke bawah sehalus air, Tapi kurang indah dibandingkan rambut panjangnya. Luan lupa membeli aksesoris rambutnya. Rambut panjangnya masih tergerai di belakangnya, Seperti air terjun di laut dalam. Matanya biru tua, Wajahnya mungil, Dan bibirnya kecil dan merah muda. Temperamen gadis itu memiliki warna yang misterius, Membuat orang ingin menjelajah. Bagaimana? Apakah aku terlihat baik? Gadis itu dengan gembira berbalik membentuk lingkaran. Beberapa saat yang lalu dia masih meratap, Namun setelah melihat keindahan pakaiannya, Dia langsung berganti pakaian dan berkata, Pantas saja kalian manusia harus memakai pakaian, Cantik sekali. Luan tersenyum pahit dan berkata, Halaman ini milikku. Kecuali aku memberimu izin, Jangan tinggalkan halaman ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan Tentang berita tentang binatang aneh seperti Anda. Anda tidak perlu khawatir. Oke, gadis itu menganggup patuh. Setelah berpikir sejenak, Dia bertanya, Siapa namamu? Luan, Kata Luan. Luan, Nama keluargamu adalah Lu. Gadis itu bertanya dengan ragu, Mengapa tidak menggunakan nama keluarga Cu? Luan terkejut, Dan berkata, Nama keluarga ku Lu, Cu Yui hanyalah sebuah nama, Kamu tidak memiliki nama keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki nama keluarga? Gadis itu cemas, Dan buru-buru berkata, Kata Ibu, Bagi manusia, Nama keluarga itu sangat penting, Dan tidak bisa ditinggalkan. Saya juga ingin nama keluarga. Karena nama keluargamu adalah Lu, Maka nama keluargaku adalah Lu juga. Saat dia berbicara, Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata, Lucu Yui, Nama ini terdengar bagus. Luan sedikit mengernyit, Nama keluarga memang sangat penting. Gadis yang ingin mengikuti nama belakangnya ini Membuatnya teringat pada klan Lu Dana Ungu, Dan dia takut hal itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Tapi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya, Itu hanya nama keluarga, Dan dia hanyalah binatang yang aneh. Setelah berpikir sejenak, Dia berkata, Istirahatlah, Aku pergi. Lucu Yui terkejut, Dan buru-buru bertanya, Mau kemana? Aku punya urusan sendiri yang harus aku urus. Kata Luan. Faktanya, Hari sudah hampir malam, Dan dia bersiap pergi ke rumah lelang Untuk melihat apakah ada berita tentang Sebelas bahan dari sebelas pil dewa air. Namun, Saat dia hendak pergi, Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada binatang aneh di depannya Yang memiliki pemahaman tentang lautan, Mungkin dia bisa mendapatkan Lebih banyak informasi daripada rumah lelang. Setelah berpikir sejenak, Luan sekali lagi menoleh ke arah Cuyue, Dan berkata, Saya akan memberitahu Anda beberapa nama, Dengarkan dan lihat apakah Anda pernah mendengarnya. Saat dia berbicara, Luan menyebutkan sebelas bahan dalam resep pil. Mendengar nama yang rumit dan panjang itu, Lu Cuyue menjadi bingung, Dan pada akhirnya, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah mendengarnya. Luan sedikit kecewa, Tapi dia tidak bisa menyalahkan gadis ini, Bagaimanapun juga dia adalah binatang yang aneh, Bahkan jika dia melihatnya, Itu mungkin tidak sesuai dengan namanya. Namun, Saat Luan hendak pergi, Cuyue berkata, Namun, Saya harus tahu apa itu, Batu biru ungu gunung terpencil, Yang Anda sebutkan. Tubuh Luan bergetar, Dan dia dengan cepat bertanya, Ada apa? Itu sejenis batu, Cuyue mengulurkan tangannya dan berkata, Saat aku di rumah, Aku sering bermain dengannya. Tangannya seukuran telapak tangan, Sedikit dingin, Dan terasa sangat nyaman di tanganku. Terlebih lagi, Dengan dia di sisiku, Pikiranku akan sangat jernih, Dan meskipun aku tidak tidur, Aku tidak akan terlalu mengantuk. Mendengar penjelasan gadis itu, Luan mengingatnya di dalam hatinya dan bertanya, Lalu bagaimana cara menemukannya? Aku juga tidak tahu, Aku dengar dari orangtuaku bahwa sangat sulit menemukannya. Tempat tinggalku sedikit lebih baik, Tapi semakin dekat dengan daratan, Semakin sulit menemukannya. Cuyue menggelengkan kepalanya tanpa daya Dan berkata dengan menyesal, Jika kamu menginginkannya, Kamu seharusnya membawanya saat kamu menyelinap keluar. Luan mengerutkan kening, Jika hanya seukuran telapak tangan, Akan sangat merepotkan menemukannya di laut dalam. Ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya di arus laut, Dan hanya Tuhan yang tahu yang mana batu biru ungu gunung terpencil. Dia tidak bisa menangkap mereka satu per satu. Saat Luan merasa tertekan, Cuyue berkata lagi, Bawa aku ke sana, Dan aku dapat membantumu menemukannya. Luan terkejut dan bertanya, Bagaimana kamu menemukannya? Saya bisa merasakannya, Cuyue berkata dengan gembira, Meskipun persepsiku jauh lebih lemah di darat, Persepsiku sangat kuat di lautan. Apalagi kalau soal harta karun, Bisa dibilang kamulah yang paling kuat di antara teman-temanku. Selama batu biru ungu gunung terpencil muncul dalam jarak seribu kaki dari kita, Saya pasti bisa menemukannya. Hati Luan tergerak ketika mendengar ini, Dan dia bertanya, Apakah ini benar? Tentu saja, Kenapa aku harus berbohong padamu? Cuyue melambaikan tangannya dan berkata, Saya menemukan banyak harta karun di rumah saya. Melihat ekspresi percaya diri gadis itu, Luan telah mendengar bahwa binatang aneh di lautan memiliki berbagai macam kemampuan. Misalnya, Hiu seratus sutra memiliki kemampuan menyerang dengan suara, Jadi dapat dimengerti jika gadis itu peka terhadap harta karun. Namun, Luan merasa agak tidak aman membawa binatang aneh ke laut. Bagaimana jika binatang aneh itu bisa berkomunikasi satu sama lain, Dan gadis itu berbalik dan menyerangnya. Melihat gadis itu, Meskipun dia terlihat polos dan tidak licik, Luan harus berhati-hati. Setelah berpikir sejenak, Luan tidak setuju, Tapi berkata kepada gadis itu, Kamu boleh ikut denganku, Tapi kamu harus memakai sesuatu. Apa? Cuyue terkejut dan bertanya. Luan menarik nafas dalam-dalam Dan berkata dengan suara yang dalam, Ak, kerah. 976. Kerah. Lu Cuyue terkejut saat mendengar ini. Dia mundur selangkah dan menatap Luan dengan kaget dan takut. Dia ingat kakaknya pernah memberitahunya bahwa apa yang disebut, Kerah, adalah hal yang sangat jahat. Itu adalah sarana yang sangat penting bagi manusia Untuk mengendalikan binatang aneh agar mematuhi perintah. Selama kerah itu dikenakan di leher, Manusia dapat mengontrol kerah tersebut untuk menekan binatang aneh. Binatang aneh itu hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Itu sangat kejam. Dia tidak menyangka Luan akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget. Dalam sekejap, hatinya menjadi dingin. Dia awalnya memiliki kesan yang baik terhadap Luan. Melihat penampilan Cuyue, Luan tidak melanjutkan dan berkata, Jika kamu tidak menyukainya, Tetaplah di sini. Aku akan menemukan cara untuk mengirimmu kembali. Kamu istirahat dulu. Saya pergi. Dengan itu, Luan berbalik dan pergi. Namun, saat dia hendak pergi, Sebuah suara halus tiba-tiba datang dari belakang. Dia bertanya, Apakah kamu akan menyakitiku? Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat gadis itu. Dia berkata, Tidak. Lalu kenapa kamu ingin aku memakai kerah itu? Mata biru Cuyue menatap Luan saat dia bertanya. Demi keselamatanku, Luan tidak bersembunyi dan berkata, Meskipun Lu Cuyue manis, Dia tidak bodoh. Dia mengerti maksud Luan. Di antara mereka berdua, Salah satu dari mereka harus memilih untuk percaya pada yang lain, Dan Luan jelas tidak ingin menjadi orang itu. Aku akan memakainya, Kata Cuyue. Luan terkejut lagi, Matanya penuh kejutan. Di mana itu? Berikan padaku. Cuyue mengulurkan tangannya dan berkata. Luan melihat ke telapak tangan Cuyue. Dia menarik napas ringan dan berkata, Tunggu sebentar. Dengan itu, Luan berbalik dan meninggalkan halaman. Dia tidak memiliki kalung sama sekali, Jadi dia harus mencari Suyunyan untuk membelinya. Di bawah bulan sabit, Selama setengah bulan, Lu Cuyue berdiri diam di dalam ruangan tanpa bergerak. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, Membuat pakaian biru tua miliknya tampak semakin gelap. Rambut panjangnya juga tampak tertutup lapisan es. Setelah sekian lama, Luan akhirnya kembali. Ketika dia memasuki rumah dan melihat gadis muda itu Masih berdiri di tempat dia meninggalkannya, Hati Luan tenggelam. Dia merasa bersalah, Tapi dia tetap menghampiri gadis muda itu. Luan meletakkan kerah itu di depannya dan berkata, Ini dia. Cuyue melihat kerah di depannya, Yang terbuat dari logam yang tidak diketahui. Terlihat sangat menyedihkan di bawah sinar bulan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah kalung ini dipasang, Kecuali saya melakukannya sendiri, Anda tidak akan bisa melepasnya dengan kekuatan Anda. Terlebih lagi, Sekali kamu memakainya, Kamu hanya bisa mempertahankan wujud manusiamu Dan tidak bisa kembali ke wujud manusiamu, Kata Luan serius. Itu benar, Kecuali itu adalah binatang mistik peringkat 7, Binatang mistik peringkat 6 tidak akan pernah bisa membebaskan diri dengan sendirinya. Kerah yang dibelinya juga lebih bagus dari kerah biasa. Dengan roda kehidupan sebagai saklarnya, Mustahil bagi orang lain untuk melepaskan kerahnya. Cahaya bulan bersinar melalui jendela. Chu Yue menatap Luan. Tanpa berkata apa-apa, Dia mengulurkan tangan dan mengambil kerahnya. Saat kerah itu ada di tangannya, Dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia memisahkan kerahnya dan mengangkat tangannya. Dua cincin logam setengah lingkaran menutupi leher indahnya. Kemudian, Dengan sekali klik, Mereka menutup. Dalam sekejap, Kerahnya bersinar terang dan bahkan mulai mengencang dengan cepat. Itu tidak berhenti sampai benar-benar menempel di kulitnya. Rasa dingin yang dingin menembus kulitnya, Seolah mengingatkan Lu Chu Yue bahwa dia telah diikat oleh orang lain. Dia menatap Luan dan berkata, Apakah kamu sudah selesai sekarang? Luan memandang gadis muda itu, Menarik nafas dan berkata, Maaf. Chu Yue tidak mengatakan apa-apa, Tapi dia tidak lagi semeriah sebelumnya. Dia berkata, Saya sedikit lelah. Saya ingin istirahat. Oke, Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu butuh sesuatu, Cari saja aku. Setelah itu, Luan meninggalkan halaman, Meninggalkan Lu Chu Yue berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Setelah sekian lama, Dia akhirnya pindah. Dia berjalan ke meja, Mengambil cermin, Dan melihat dirinya di cermin dan kerah di lehernya. Dia memang sangat sedih. Saat dia di rumah, Itu terlalu membosankan. Keluarganya tidak mengizinkannya berteman Dan tidak membiarkan orang lain dekat dengannya. Semua orang luar yang dia kenal sengaja menghindarinya. Dia sangat kesepian, Jadi dia lari. Dia ingin berteman. Dia mengira Luan adalah teman pertamanya, Tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Namun, Setelah beberapa saat, Dia tiba-tiba menyadari bahwa kerah ini tampak sedikit indah. Kerah ini memang sangat indah. Ada pola yang sangat indah di atasnya, Dan juga bertatahkan berbagai permata. Bahkan jika manusia lain melihatnya, Itu lebih terlihat seperti aksesori. Tidak ada yang akan mengira itu adalah kerah. Lucu Yue tidak melihatnya lagi dan meletakkan cerminnya. Dia duduk di tempat tidur. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Untuk pertama kalinya, Dia berpikir, Apakah benar atau salah jika dia meninggalkan rumah? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Kekaisaran Montenegro, Kota Kaisar Hitam. Bagi para bangsawan dan pedagang kaya di Kota Kaisar Hitam, Hari ini adalah hari besar. Tidak ada alasan lain, Ini adalah hari pembukaan resmi kamar dagang Al-Qaeda. Sejak kamar dagang Al-Qaeda membeli setengah jalan, Sudah 20 hari penuh sejak persiapannya selesai. Pada hari ke-21, Kamar dagang Al-Qaeda resmi dibuka. Berbagai kamar dagang yang telah menunggu kabar tersebut Datang untuk memberi selamat. Kamar dagang yang memiliki setengah jalan Sudah dianggap sangat besar di Kota Kaisar Hitam. Terlebih lagi, Siapa yang tidak tahu tentang hubungan antara Liu Yi dan Tuan Muda ketiga? Pada hari pembukaan, Pintu masuk ke kantor pusat kamar dagang Nakrilite Sama sibuknya dengan pasar. Gerobak dan hadiah ucapan selamat memenuhi jalanan. Sebagai penguasa kamar dagang Nakrilite, Liu Yi tentu saja harus menyapa semua orang Yang datang untuk memberi selamat padanya. Saat Liu Yi sedang tersenyum dan mengobrol Dengan berbagai presiden kamar dagang, Seseorang tiba-tiba berteriak dari luar. Chuyun dari kamar dagang Radian telah tiba. Begitu pengumuman itu disampaikan, Seluruh tamu yang ada di jalan dan di rumah Mereka langsung berdiri dan melihat keluar. Benar saja, Chuyun turun dari kereta mewah. Pakaian dan postur tubuhnya yang sangat anggun Membuat banyak pria terpesona. Kerumunan secara otomatis membuka jalan Untuk dilalui Chuyun, Dan dia berjalan ke arah Liu Yi. Presiden di sekitar Liu Yi juga minggir. Chuyun tersenyum dan berkata, Selamat, adik Liu. Jangan katakan itu, kakak Yun. Liu Yi juga tersenyum dan berkata, Silakan masuk. Melihat dua wanita cantik luar biasa berdiri bersama, Hati pria ini hampir mabuk. Namun, Mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan pernah Bisa dekat dengan kedua wanita ini seumur hidup, Jadi mereka lebih memperhatikan hubungan kedua wanita ini. Melihat kedua wanita itu berpegangan tangan begitu mesra, Barulah semua orang menyadari bahwa hubungan mereka tidaklah dangkal. Mereka mengira hanya kamar dagang Shaoling yang akan datang untuk memberi selamat, Tetapi yang pertama datang adalah kamar dagang Pangeran Suho. Di mana Tuan Muda ketiga, Chuyun melihat sekeliling dan bertanya, Dia belum datang. Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang ini suka menjadi pusat perhatian. Dia hanya akan muncul saat semua orang ada di sini. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kesempatan. Kata Chuyun sambil tersenyum. Kamar dagang Guangyu, Gao Liu ada di sini. Begitu pengumuman itu disampaikan, Orang-orang di jalan panjang kembali terkejut. Mereka tidak menyangka akan datang satu lagi dari empat kamar dagang utama. Bahkan kamar dagang Guangyu ada di sini. Belum lagi mereka, Bahkan Liu Yi dan Chuyun yang berada di ruangan itu pun merasakan hal yang sama. Gao Liu adalah adik laki-laki Gao Liwen, Putra ketiga dari keluarga Gao. Kata Chuyun, Kamu seorang tamu. Liu Yi menganggup dan berjalan keluar pintu untuk menyambut Gao Liwuh. Dia berkata, Merupakan kehormatan bagi kamar dagang Al-Kait untuk menerima Tuan Muda Gao di sini. Gao Liwuh dan Gao Liwen terlihat mirip, Dan keduanya memiliki wajah yang tajam. Namun, Gao Liwuh tidak memiliki kelihayan Gao Liwen. Gao Liwuh memandang Chuyun, Yang berdiri di belakang Liu Yi, Dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata, Hadiahnya ada di belakang. Selamat. Setelah dia selesai berbicara, Gao Liwuh masuk ke kamar dagang dan menemukan kursi kelas satu untuk duduk dengan ekspresi arogan di wajahnya. Abaikan dia, Chuyun melirik Gao Liwuh dan berkata, Dia tidak memiliki status apapun di keluarga Gao. Dia bahkan lebih rendah dari saudara laki-lakinya yang kedua. Dia hanya seorang playboy. Liu Yi menganggup. Dia tidak melihat ke arah Gao Liwuh lagi, Dan terus menyapa para tamu. Pada saat itu, Teriakan lain terdengar dari luar. Kamar dagang harta karun surgawi, Liu Zhou ada di sini. Kamar dagang harta karun surgawi juga ada di sini. Semua orang terkejut. Liu Zhou adalah tuan muda dari kamar dagang harta karun surgawi. Dia jarang menunjukkan wajahnya, Tapi dia ada di sini untuk memberi selamat kepada kamar dagang Al-Kaid. Tiga dari empat kamar dagang ada di sini. Ditambah lagi, Kamar dagang terakhir ada di sini. Bukankah itu berarti kamar dagang Al-Kaid terkait dengan keempat kamar dagang? Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa keempat kamar dagang Yang berada di pihak yang sama. Chuyun juga terkejut dengan kedatangan Liu Zhou. Dia mengikuti Liu Yi ke Liu Zhou. Setelah Liu Yi berbicara, Dia bertanya, Saudara Liu, Mengapa kamu ada di sini? Liu Zhou memandang Chuyun dan berkata tanpa daya, Seseorang memaksaku untuk datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Dengan itu, Liu Zhou melihat ke dalam dan bertanya, Apakah orang yang memaksa saya datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu kepribadiannya? Chuyun tertawa dan berkata, Tunggu saja. Kita semua di sini. Dia akan segera datang. Benar saja, Sebelum dia selesai berbicara, Teriakan keras datang dari langit. Kamar dagang Shaoling, Ouyang Yi ada di sini. 977. Suara itu datang dari langit, Dan semua orang segera melihat ke atas. Beberapa sosok perlahan turun dari langit, Langsung menuju pintu masuk kamar dagang. Ketika orang-orang di bawah melihat ini, Mereka buru-buru mundur untuk memberi jalan. Liu Yi dan yang lainnya memandang orang-orang yang turun dari langit. Siapa lagi selain Ouyang Yi? Gedebuk. Saat orang-orang itu mendarat, Seluruh jalan tercengang. Liu Yi juga sama. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ketiga akan melakukan hal seperti ini. Namun, Ouyang Yi jelas telah berdandan hari ini. Dia mengenakan jubah mewah, Dan dia mengeluarkan kipas lipat dari lengan bajunya. Saat dia membukanya, Itu adalah lukisan pemandangan yang indah. Bahkan orang yang paling bodoh pun tahu betapa mahalnya itu. Nona Liu, Saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Ouyang Yi memperlihatkan senyuman tampan. Segera, Para remaja putri di sekitarnya tersenyum seolah mereka tergila-gila padanya. Namun, Liu Yi merasa sedikit canggung, Tetapi dia hanya bisa berkata dengan sopan, Terima kasih, Tuan Muda Ketiga. Selain Liu Yi, Cuyun terdiam saat dia melihat ke arah Ouyang Yi yang bangga. Dia tidak tahan lagi dan berkata, Selera Tuan Muda Ketiga agak aneh akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak membuat kelopak bunga atau mengeluarkan cahaya? Bukankah itu lebih menakjubkan? Ouyang Yi memandang Cuyun. Dia sama sekali tidak keberatan dengan ejekan itu. Sebaliknya, Dia mendengus dan berkata, Nona Chu, Apakah Anda iri karena tidak ada yang melakukan ini terhadap Anda? Jika kamu memohon padaku, Mungkin aku akan membiarkanmu merasakannya suatu hari nanti ketika suasana hatiku sedang baik. Lupakan saja, Aku tidak mampu membelinya. Cuyun mendengus dan masuk ke dalam rumah. Liu Yi memandang keduanya. Dia tahu bahwa karena insiden di mana Cuyun mengurung Ouyang Yi, Keduanya masih tidak menyukai satu sama lain. Dengan statusnya, Dia tidak bisa membujuk mereka. Dia hanya bisa berbalik dan berkata kepada Ouyang Yi, Tuan muda ketiga, Silakan masuk. Liu Yi tidak pernah selembut ini padanya. Ouyang Yi sangat gembira. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. Setelah Ouyang Yi memasuki rumah, Semua orang dari empat kamar dagang utama hadir, Yang sangat mengejutkan semua orang di jalan. Mereka yang awalnya ingin mengambil tindakan di kamar dagang Al-Kait Hanya bisa mengesampingkan pemikiran mereka. Menyinggung kamar dagang Al-Kait berarti menyinggung empat kamar dagang utama. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Liu Yi menyerahkan resepsi kepada orang lain Dan berjalan menuju empat orang dari empat kamar dagang besar. Saat ini, mereka berempat sedang mengobrol, Dan Cu Yun bertanya kepada Gao Liu Saya ingin tahu hadiah apa yang dikirimkan Asosiasi Perdagangan Guang Yu Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Mendengar ini, Gao Liu terkejut. Dia tidak menyangka Cu Yun akan berbicara dengannya. Mereka belum pernah berbicara sebelumnya, Namun dia tidak keberatan dan berkata, Seratus pil peringkat enam dan seribu ramuan herbal. Bagaimana dengan itu? Lebih dari cukup? Bukan. Cu Yun tersenyum setelah mendengar ini, Dan tidak berkomentar lebih jauh. Dia kemudian menoleh ke Liu Zhou dan bertanya, Di mana saudara Liu? Tiga puluh pil obat kelas tujuh dan tiga ribu batang bahan. Liu Zhou berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Wajah Gao Liu menjadi gelap. Empat kamar dagang besar takut dikalahkan satu sama lain, Belum lagi kesenjangan yang begitu besar. Wajah Gao Liu menjadi gelap, Dan dia hanya bisa berkata dengan dingin, Ini hanya kamar dagang, Apakah perlu membawa begitu banyak barang? Liu Zhou menutup telinga terhadap hal ini, Dan bertanya pada Cu Yun, Di mana nona Cu? Sedikit kurang dari saudara Liu. Cu Yun berkata sambil tersenyum, Dua puluh lima pil obat kelas tujuh dan dua ribu enam ratus batang bahan. Namun, Menurutku kita tidak membawa barang sebanyak tuan muda ketiga, bukan? Setelah mengatakan ini, Cu Yun dan Liu Zhou sama-sama memandang ke arah Ouyang Yi, Dan Liu Zhou berkata sambil tersenyum, Bahkan tanpa hadiah, Nilai setengah jalan sudah lebih dari apa yang kita bawa. Bagaimana mungkin aku tidak membawa hadiah? Ouyang Yi tersenyum bangga, Dan membuka kipasnya dengan suara, Pa, Dan berkata sambil mengipasi dirinya sendiri. Namun, Saya tidak membawa pil obat atau harta langka apapun, Tetapi bisnis. Bisnis. Cu Yun dan Liu Zhou terkejut, Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Urusan apa? Kalian berdua harus tahu bahwa aku selalu tertarik dengan barang antik, Dan aku tahu sedikit tentangnya. Kata Ouyang Yi. Tuan muda ketiga terlalu rendah hati. Liu Zhou berkata, Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan siapapun di kota Kaisar Hitam Yang tahu lebih banyak tentang barang antik daripada Tuan muda ketiga. Ouyang Yi tersenyum setelah mendengar ini, Dan berkata, Terima kasih atas pujiannya, Saudara Liu. Saya yakin kalian berdua tahu bahwa ada kamar dagang di kota Kaisar Hitam Bernama Mainan Surgawi Kuno, Yang berspesialisasi dalam bisnis barang antik, Dan itu milik saya. Hari ini, Saya akan memberikan mainan Surgawi Kuno kepada kamar dagang Al-Kait Sebagai hadiah, Termasuk semua aset dan bisnis saya. Setelah mendengar ini, Tiga orang dari tiga kamar dagang terkejut. Mainan Surgawi Kuno. Bahkan Liu Zhou tidak menyangka mainan Surgawi Kuno Akan menjadi kamar dagang pribadi Ouyang Yi. Tidak heran dia telah gagal membeli mainan Surgawi Kuno berkali-kali, Dan bahkan ketika dia secara pribadi pergi bernegosiasi, Tidak ada hasil. Ternyata bos dibaliknya adalah Ouyang Yi. Kita harus tahu bahwa di kota Kaisar Hitam, Atau bahkan di seluruh Kekaisaran Montenegro, Mainan Surgawi Kuno jelas merupakan yang nomor satu dalam bisnis barang antik, Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Meski barang antik tampaknya tidak sepraktis pil dan bahan, Namun nilainya tidak berkurang sama sekali. Misalnya, beberapa ahli memiliki hobi mengoleksi barang antik, Dan tidak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar Atau bahkan nyawanya untuk membeli barang antik. Mainan Surgawi Kuno telah membuat koneksi potensial yang tak terhitung jumlahnya, Dan ini tidak dapat diukur dengan uang. Untuk dapat memberikan mainan Surgawi Kuno sebagai hadiah sungguh luar biasa. Liu Yi melihat ekspresi terkejut ketiga orang itu, Dan hatinya sedikit berat. Dia secara alami pernah mendengar tentang mainan Surgawi Kuno, Tetapi dia tidak punya waktu untuk memahaminya. Namun, untuk bisa membuat mereka bertiga mengungkapkan ekspresi seperti itu, Dia tahu itu pasti sesuatu yang sangat mahal. Liu Yi menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Yi. Meskipun dia memang memanfaatkannya, Dia tidak ingin terlalu serakah, Dan berkata, Hadiah Tuan Muda Ketiga terlalu mahal, Mengapa kita tidak mengubahnya dengan sesuatu yang lebih biasa? Tidak ada yang lebih penting dibandingkan denganmu. Ouyang Yi tersenyum, Dan tidak ada bekas sakit hati di wajahnya saat dia berkata dengan lugas, Selama kamu menyukainya, Aku bisa memberimu apa saja. Liu Yi tidak berbicara lagi, Dan tidak melihat ke arah Ouyang Yi lagi. Pada saat ini, Liu Zhou akhirnya pulih dari keterkejutannya, Dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ketiga, Kemurahan hati seperti itu membuatku merasa malu. Dengan mainan surgawi kuno, Kamar dagang Al-Kait akan langsung naik ke peringkat kamar dagang teratas. Di sampingnya, Cuyun juga akhirnya berbicara, Saya tidak menyangka Tuan Muda Ketiga memiliki bisnis seperti itu. Tampaknya kita semua meremehkan bakat Tuan Muda Ketiga dalam bisnis. Kamu merayuku. Ouyang Yi tertawa bangga dan berkata, Di masa lalu, Saya adalah seorang Tuan Muda yang hedonis, Dan jika saya menghabiskan terlalu banyak uang, Keluarga saya akan memarahi saya. Tidak peduli apa, Saya harus mendapatkan sejumlah uang Agar memiliki cukup uang untuk dibelanjakan. Sekarang saya memiliki Nona Liu, Saya tidak ingin menjadi Tuan Muda yang hedonis lagi, Dan mainan surgawi kuno ini tidak berguna. Ekspresi Gao Liu berubah jelek. Dia juga seorang Tuan Muda yang hedonis, Dan dia sering meremehkan Ouyang Yi, Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ouyang Yi begitu kuat, Yang membuatnya merasa sangat tidak seimbang di dalam hatinya. Menghasilkan uang masih merupakan Tuan Muda yang hedonistik. Dia hanyalah pengkhianat di antara Tuan Muda hedonistik. Gao Liu berpikir dengan marah di dalam hatinya. Beberapa dari mereka mengobrol dan tertawa, Dan hanya Gao Liu yang dikecualikan. Hanya Liu Yi yang sesekali bisa berbicara dengannya, Meskipun dia tidak ingin ada hubungannya dengan kamar dagang Guang Yu, Dia juga tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Ada antrean panjang orang yang memberikan hadiah di jalan panjang di luar pintu, Dan mereka yang tidak ingin memberikan hadiah buru-buru bersiap untuk memberikan hadiah Ketika mendengar bahwa orang-orang dari empat kamar dagang telah tiba. Untuk sesaat, Semua kamar dagang di kota Kaisar Hitam menjadi sibuk. Namun, saat beberapa dari mereka sedang mengobrol dengan gembira, Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan panjang di kejauhan. Putri Gao Luan telah tiba. Begitu kata-kata ini diucapkan, Semua orang di jalan panjang gemetar. Bahkan beberapa orang di kamar dagang Al-Kaid pun sama. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tidak ada yang menyangka sang putri tiba-tiba menikah, Dan semua orang langsung melihat ke arah Ouyang Yi. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa Putri Gao Luan mempunyai perasaan yang mendalam terhadap Ouyang Yi. Sekarang dia tiba-tiba-tiba, Tidak ada yang bisa menebak apa niatnya. Tapi bagaimanapun juga, Putri Gao Luan adalah putri sejati dari keluarga kerajaan, Dan statusnya sangat mulia. Dalam situasi seperti ini, Bahkan mereka harus membungkuh, Jadi Liu So segera berdiri dan berkata kepada beberapa dari mereka, Ayo keluar dan sambut sang putri. Beberapa dari mereka menganggup dan berjalan keluar pintu. Saat ini, kereta datang dari tengah jalan yang panjang, Dan semua orang di jalan yang panjang itu membungkuh. Ketika kereta berhenti di depan pintu, Beberapa orang di depan pintu segera membungkuh dan berkata, Salam, Putri. Sebelum dia selesai berbicara, Tirai gerbong terbuka, Dan seorang wanita mewah keluar. 978 Saat Putri Gao Luan turun dari kudanya, Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Putri Gao Luan melihat sekeliling dan mengangkat tangannya, bangkit. Semua orang berdiri, Tapi kebanyakan dari mereka masih tidak berani memandangnya. Hanya orang-orang di depan kamar dagang Al-Kaid yang berhak melihatnya. Mereka memandangi sang putri dan mendapati bahwa dia berpakaian sangat megah. Gaun berwarna emas dan hiasan kepala naga merupakan benda Yang hanya akan dikenakan sang putri saat menghadiri acara akbar. Tidak ada yang menyangka dia akan berpakaian seperti ini. Jelas sekali dia tidak datang ke sini dengan santai. Liu So, Chuyun, dan yang lainnya saling memandang dengan berat hati. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan sang putri. Sebagai pemilik kamar dagang Al-Kaid dan karakter utama pembukaan hari ini, Liu Yi harus menjadi orang pertama yang berbicara. Dia maju selangkah dan membungkuk kepada sang putri. Saya tidak tahu bahwa putri akan datang, jadi saya tidak menunjukkan etiket yang baik. Tolong salahkan saya. Angkat kepalamu. Putri Gao Luan memandang Liu Yi dan berkata tanpa emosi, Biarkan saya melihatnya. Nada suaranya membawa martabat seseorang yang lahir dalam posisi superior. Liu Yi mengerutkan kening, tapi segera santai. Dia berdiri dan menatap mata putri Gao Luan. Yang satu mulia dan anggun, sementara yang lain cantik luar biasa. Saat keduanya saling berpandangan, orang-orang di sekitar mereka mulai panik. Kamu memang cantik, putri Gao Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan tenang, pantas saja kamu bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Hati Liu Yi mencelos, tapi dia masih tersenyum dan berkata, Kamu menyanjungku, putri. Di sisi lain, Ouyang Yi cukup tidak senang dengan situasi ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya tidak mengira putri Gao Luan akan datang. Mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih awal agar kami dapat bersiap? Mendengar perkataan Ouyang Yi, putri Gao Luan berbalik dan berkata, Apa? Saya tidak bisa datang ke sini. Bahkan orang-orang dari empat kamar dagang besar semuanya telah datang ke sini, jadi tidak aneh jika saya datang, bukan? Mendengar perkataan putri Gao Luan, tiba-tiba Ouyang Yi mengerutkan keningnya. Saat ini, ada banyak orang di sekitar, dan bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu, itu akan merepotkan. Dia hanya bisa berkata, Sang putri telah tiba, silakan masuk ke pavilion untuk beristirahat. Ketika putri Gao Luan mendengar ini, dia tahu bahwa Ouyang Yi sedang berusaha membantunya. Awalnya, dia tidak ingin masuk, tetapi ketika dia melihat kerutan di dahi Ouyang Yi, hatinya melunak. Dia mendengus dan berbalik untuk masuk. Putri Gao Luan berjalan melewati Liu Yi. Melihat sang putri dan para penjaga memasuki pavilion, Liu Yi tidak menyangka sang putri akan datang hari ini. Kita harus tahu bahwa perbedaan antara putri kerajaan dan putri negara biasa bagaikan langit dan bumi. Liu Yi tidak bodoh. Dari percakapan antara Ouyang Yi dan putri Gao Luan, dia mengetahui bahwa keduanya akrab satu sama lain. Dia takut sang putri tidak datang untuknya, tapi untuk Ouyang Yi. Dia secara kasar bisa menebak alasannya. Jika sang putri benar-benar ingin menghadapinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengambil napas ringan, Liu Yi dan yang lainnya memasuki pavilion. Para pelayan menyajikan teh, dan sang putri menggantikan tempat duduk Liu Yi di ujung meja. Yang lain berdiri di depannya. Duduklah, tidak perlu terlalu formal. Putri Gao Luan melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar ini, semua orang duduk. Karena sang putri telah tiba, semua orang di ruangan itu telah dibersihkan. Bahkan para pelayan pun menunggu di luar, hanya menyisakan beberapa orang. Setelah melihat tidak ada orang lain, Ouyang Yi memandang sang putri dan langsung bertanya, mengapa kamu ada di sini? Faktanya, putri Gao Luan adalah orang yang ceria. Dia sering bermain dengan Liu So dan Chuyun, dan hubungan mereka cukup baik. Tentu saja, Ouyang Yi adalah satu-satunya pengecualian. Hanya Ouyang Yi yang berani berbicara kepada sang putri seperti ini. Mendengar perkataan Ouyang Yi, putri Gao Luan mengerutkan kening dan langsung berkata, jika kamu bisa datang, mengapa saya tidak? Aku orang biasa, dan kamu seorang putri. Bagaimana bisa sama? Ouyang Yi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, hari ini adalah hari pembukaan restoran, jangan menimbulkan masalah. Anda, putri Gao Luan menatap tajam ke arah Ouyang Yi dan bertanya dengan keras, apa? Apakah aku adalah kutukan di matamu? Datang ke sini hanya akan menimbulkan masalah. Melihat keduanya berdebat, yang lain gemetar dan bahkan ingin menutup telinga untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mendengar apapun. Melihat hal ini, Liu Yi merasa semakin tidak nyaman dan dengan cepat berkata, sang putri adalah simbol keberuntungan, dan hanya akan membawa keberuntungan. Bagaimana bisa ada masalah? Nanti, jika sang putri ingin datang, ucapkan saja, dan aku akan menyiapkan jamuan makan untukmu. Mendengar perkataan Liu Yi, putri Gao Luan menoleh dan menatapnya. Kata-kata wanita ini layak untuk didengarkan, tetapi tidak ada gunanya. Kamar dagang Al-Qaid menjadi pusat perhatian hari ini. Orang-orang dari empat kamar dagang utama semuanya ada di sini, dan saya juga di sini. Di masa depan, bisnis Anda tidak akan ada habisnya. Putri Gao Luan memandang Liu Yi dengan jijik dan berkata, tetapi saya harus memberi Anda sedikit nasihat. Jika ada kabar baik, akan ada kabar buruk. Terkadang, jangan terlalu senang sampai Anda melupakan diri sendiri. Jika tidak, kehancuran akan terjadi dalam sekejap. Putri, Ouyang Yi segera berteriak dengan suara pelan, jika kamu ingin menimbulkan masalah bagiku, aku akan menemuimu sendirian. Jangan menimbulkan masalah di sini. Mendengar teguran Ouyang Yi, wajah sang putri tiba-tiba tenggelam. Bahkan ayahnya, kaisar kekaisaran Montenegro, tidak akan menegurnya seperti ini. Di seluruh dunia, hanya Ouyang Yi yang berani melakukan hal tersebut. Putri Gao Luan dan Ouyang Yi saling berpandangan, gayum bersambut. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan, dan bahkan Liu Yi tidak dapat berbicara lagi. Setelah sekian lama, Putri Gao Luan menarik nafas dalam-dalam, menoleh, dan menatap Liu Yi dengan tajam, menyebabkan hati Liu Yi tenggelam. Kamu benar-benar memiliki kemampuan. Putri Gao Luan mencibir dan berkata, saya telah menanyakan tentang Anda. Hanya dalam beberapa saat, Anda dapat menangkapnya. Anda benar-benar memiliki sarana, tetapi masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Kamar dagang Al-Kait kecil Anda, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Anda, Ouyang Yi sangat marah sehingga dia langsung berdiri. Apa? Jangan bilang kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Putri Gao Luan tidak takut sama sekali, dan memandang Ouyang Yi dengan dingin. Ouyang Yi memang tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar karena marah. Huff! Gao Luan dengan dingin mendengus, berdiri, dan berkata kepada penjaga di belakangnya, ayo pergi. Melihat sang putri ingin pergi, yang lain segera berdiri dan membungkuk. Setelah sang putri menghilang, mereka saling memandang dan menghela nafas lega. Namun, alis semua orang masih berkerut. Sikap sang putri membuat semua orang khawatir. Terutama Liu Yi. Jika sang putri ingin kamar dagang Al-Kait miliknya dihancurkan, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa menolak. Beberapa saat yang lalu, dia mengira kamar dagang Nakrilite miliknya berada di jalur yang benar. Saat dia hendak memulai rencana besarnya, dia tiba-tiba mengalami pukulan yang begitu berat. Bahkan pikirannya menjadi kacau, dan dia duduk di kursinya. Melihat penampilan Liu Yi, Ouyang Yi merasa cemas. Dia segera datang ke sisi Liu Yi dan berkata, Apa kabar? Maafkan aku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memprovokasi dia sebelumnya. Liu Yi tidak peduli saat mendengar ini. Faktanya, dia tidak menyalahkan Ouyang Yi di dalam hatinya. Dia sampai pada posisinya saat ini karena pria ini, yang telah menghemat banyak waktu. Dia tidak bisa tidak mengambil risiko apapun, tetapi risiko ini terlalu besar. Nona Liu, Ouyang Yi cemas dan cepat-cepat berkata, Saya baik-baik saja. Liu Yi mengangkat kepalanya dan menatap Ouyang Yi. Dia menarik nafas ringan dan berkata, Pembukaan hari ini tidak boleh terpengaruh. Saya harus keluar dan melihat-lihat. Kalian bisa tetap di sini dan istirahat. Setelah berbicara, Liu Yi bangkit dan meninggalkan ruangan. Dia pergi ke lobi untuk menyambut para tamu, membuat beberapa orang yang duduk di sana bingung. Ouyang Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di samping itu, Chu Yun juga kehilangan niat untuk bercanda dan berkata langsung, Jika sang putri ingin ikut campur, kita semua tahu konsekuensinya. Jika kita tidak menghentikannya, kamar dagang Alkaid tidak akan bertahan lebih dari itu. Beberapa hari, Liu Zhou menganggup dan berkata, Juga, Putri Gauluan benar-benar marah. Jika Anda menyinggung putri untuk kamar dagang Alkaid, saya khawatir keluarga Anda tidak akan setuju, bukan? Ouyang Yi mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyakitinya, bahkan sang putri pun tidak. Saya akan mengurus ini. Kalian bertiga tidak perlu mengasingkan kamar dagang Alkaid. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tubuh Liu Zhou dan Chuyun gemetar. Mereka saling memandang dan mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam. Sekalipun sang putri menyukai Ouyang Yi, masalah ini terlalu rumit. Di sisi lain, Liu Yi yang sudah tiba di lobi untuk menyambut para tamu, masih memiliki senyuman di wajahnya. Seolah tidak terjadi apa-apa dan dia tidak berubah sama sekali. Menyamar adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pebisnis sejati, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyerahkan kamar dagang Alkaid. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk Luan. Jika dia menyerahkan tempat ini, maka dia akan menjadi orang yang tidak berguna. 979. Tujuh hari kemudian, di Pulau Half Moon. Luan telah berkultivasi tanpa henti selama tujuh hari terakhir. Du Guodong dan tiga lainnya masih sama. Mereka berbaring di tempat tidur tanpa bergerak, tidak merasakan apapun, dan tidak bereaksi. Mereka seperti mayat hidup. Adapun Lu Chuyue, karena keberadaannya, Luan tidak punya pilihan selain meluangkan waktu dari kultivasi hariannya untuk menjaganya. Setelah tujuh hari berinteraksi, Chuyue menyadari bahwa manusia ini tidak buruk padanya. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak patut. Terus terang, sebuah kalung berarti memiliki kendali mutlak atas binatang mistik. Binatang mistik akan melakukan apapun yang diinginkan pemiliknya. Perlawanan sekecil apapun akan mengakibatkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun, Luan tidak menyebutkan apapun tentang kerah itu dalam tujuh hari terakhir. Dia bahkan membelikan beberapa pakaian untuknya. Kerah pakaian ini cukup tinggi untuk menutupi kerah sepenuhnya. Dia bahkan memberinya shal. Patah hati Chuyue berangsur pulih setelah beberapa hari berinteraksi. Hubungannya dengan Luan juga membaik. Mereka seperti teman sekarang. Namun, terlalu membosankan untuk tinggal di halaman kecil ini. Awalnya dia penasaran dengan apa yang ada di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada bedanya dengan berada di penjara. Pada hari ini, Luan menghela nafas lega setelah dia selesai berkultivasi. Dia berdiri. Persyaratan yang dia berikan pada dirinya sendiri adalah menerima misi setiap tujuh hari sebanyak mungkin untuk memastikan kemampuan tempurnya. Namun, jika dia ingin menjalankan misi, dia harus membawa wanita muda ini bersamanya. Dia akan merasa tidak nyaman meninggalkan wanita muda ini sendirian di sini. Nona Yue, Luan berseru dengan keras. Begitu dia mengatakan itu, sesosok tubuh muncul di depan Luan. Itu adalah Chu Yue. Luan berkultivasi setiap hari. Dia juga berharap Luan akan berbicara dengannya setelah dia selesai berkultivasi. Dia tidak ingin membuang waktu. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Luan berkata, ayo pergi. Ikuti aku untuk menerima misi. Chu Yue tercengang saat mendengar itu. Dia bahkan bertanya dengan tidak percaya, apakah kita akan pacaran? Mem, Luan mengangguk. Segera, Chu Yue menarik kegirangan, melompat-lompat dengan gembira. Setelah Chu Yue berkemas, dia pergi ke Pulau Lonemun bersama Luan. Keduanya menarik banyak perhatian saat berjalan di Pulau Lonemun. Jika Luan sendirian, itu bukan masalah besar. Namun, Chu Yue juga bersamanya. Keduanya terlihat masih sangat muda sehingga menarik banyak perhatian. Luan tidak menunda. Dia membawa Lu Chu Yue langsung ke Aula Pengiriman Pesanan. Namun, yang mengejutkannya adalah ternyata ada banyak sekali orang yang berkumpul di Aula Pengiriman Pesanan. Meski dulunya di Aula Pengiriman Pesanan banyak orang, namun tidak pernah sampai sesak, apalagi terisi penuh seperti sekarang. Semua orang berdiri di Aula seolah sedang menunggu sesuatu. Luan bingung. Dia berpikir sejenak dan bertanya kepada orang di sampingnya, Saudaraku, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Mengapa orangnya begitu banyak? Setelah orang ini mendengar perkataan Luan, dia segera berkata, Apa kamu tidak tahu? Aula Pengiriman Pesanan akan mengumumkan misi bulan Purnama lagi. Misi bulan Purnama, Luan tertegun dan bertanya, Apa itu? Kamu bahkan tidak tahu tentang misi bulan Purnama. Orang ini juga tercengang. Dia memandang Luan dan bertanya, Apakah kamu baru? Iya, Luan tersenyum pahit dan berkata, Tolong beri saya pencerahan. Melihat Luan masih sangat muda dan sopan, orang ini berkata, di Aula Pengiriman Pesanan, selain misi yang dapat dilakukan oleh setiap wilayah, ada tiga tingkatan misi. Yaitu misi bulan Purnama, misi bulan Purnama, dan misi bulan Purnama. Misi setengah bulan, dan misi tanpa bulan. Ketiga misi ini tidak dibagi menjadi beberapa level. Siapapun bisa melakukannya, siapapun yang menyelesaikannya terlebih dahulu akan menerima hadiahnya. Luan tiba-tiba mengerti dan bertanya, Apa perbedaan antara bulan Purnama, bulan separuh, dan misi tanpa bulan? Kesulitannya berbeda. Orang ini berkata, misi bulan Purnama adalah yang paling sulit, dan misi tanpa bulan adalah yang paling sulit. Luan menganggup dan memandang orang-orang di Aula. Dia berkata, Hadiah untuk misi bulan Purnama begitu tinggi. Begitu banyak orang yang ingin melakukannya. Imbalan untuk misi bulan Purnama memang sangat tinggi, tapi selain imbalannya, misi ini memiliki makna lain. Orang ini berkata, Karena saya sudah banyak bicara, sebaiknya saya beritahukan hal ini kepada Anda. Ketiga misi ini berbeda dengan misi normal di Order Delivery Hall. Misi normal dikeluarkan oleh Lonemoon Alliance, tetapi ketiga misi ini dikeluarkan oleh Lonemoon Alliance Master sendiri. Jika Anda menyelesaikannya, kemungkinan besar Anda akan dapat melihat Master Alliance Lonemoon dengan mata kepala sendiri. Master Alliance Lonemoon Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Tidak ada keraguan bahwa Lonemoon Alliance Master adalah orang yang bisa mengendalikan lautan. Saat Luan sedang berpikir, kerumunan yang berisik itu tiba-tiba menjadi tenang. Luan tertegun dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia melihat seseorang berjalan ke platform tinggi di Aula Pengiriman Pesanan dan melihat ke semua orang di Aula. Setelah melihat sekeliling, dia mengeluarkan selembar kertas dan berkata, Sekarang saya akan mengumumkan isi misi bulan Purnama ini. Setelah ini dikatakan, seluruh Aula menjadi lebih sunyi. Semua orang menunggu pengumuman pesanan. Misi bulan Purnama adalah sesuatu yang mereka nantikan. Misi kali ini adalah menemukan pulau tanpa nama. Orang yang berada di peron tinggi berkata dengan lantang, pulau ini panjang dan lebarnya sekitar 40 mil. Ciri-cirinya adalah terdapat enam gunung di dalamnya. Setiap gunung memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu kuning, biru, merah, hitam, hijau, dan ungu. Selama Anda dapat menemukan pulau ini dan meninggalkan rangkaian transportasi untuk melapor kembali, misi tersebut akan dianggap berhasil. Temukan pulaunya. Tiba-tiba, seluruh Aula menjadi sangat bising karena kesunyian. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Misi menemukan pulau tersebut terdengar sangat sederhana. Lagi pula, tidak perlu memasuki laut atau bertarung dengan binatang aneh. Namun, kesulitan dari misi tersebut adalah tidak adanya tujuan. Mereka hanya bisa mencari di seluruh dunia. Sekalipun persepsi mereka kuat, lautan begitu luas sehingga sulit seperti naik ke langit. Luan juga sedang berpikir. Chuyue, yang berada di sampingnya, terlihat sangat bersemangat. Semua orang yang mencari pulau itu lebih seperti permainan dalam pikirannya. Saat semua orang berdiskusi, orang di platform tinggi berbicara lagi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Orang itu berkata dengan lantang, pulau ini bukanlah pulau yang tenang. Ini adalah pulau yang bergerak. Ia akan terus bergerak di laut, jadi jangan mengira tempat yang Anda cari akan hilang. Ini. Semua orang berdiskusi dengan keras lagi. Orang di platform tinggi juga pergi, yang berarti semua informasi telah diumumkan. Segera, banyak orang berlari melewati Luan dan bergegas keluar dari ruang pengiriman pesanan. Mereka sangat ingin menyelesaikan misinya. Melihat ekspresi cemas orang-orang ini, Luan ragu-ragu. Dia bukannya tidak menyukai misi ini, tapi dia mengkhawatirkan satu hal. Misi ini tidak memiliki arah. Dia tidak tahu berapa lama untuk menemukannya, yang akan menunda waktu kultifasinya. Namun keunikan pulau ini juga sangat menarik baginya. Enam gunung dengan enam warna dan pulau bergerak membuatnya merasa sangat terkejut. Ayo pergi juga. Di sampingnya, Cuiwe yang bersemangat melihat yang lain pergi dan segera meraih lengan Luan dan berkata dengan cemas. Luan terkejut dan sedikit mengernyit. Setelah dua tarikan napas, dia menganggup dan berkata, Oke, ayo pergi. Setelah itu, keduanya dengan cepat meninggalkan olah pengiriman pesanan dan meninggalkan pulau Lonemun seperti orang lain. Keduanya terbang di udara. Awalnya, ada banyak orang dalam persepsi mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang dalam persepsi mereka menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun. Hanya Luan dan Cuiwe yang tersisa terbang di udara bersama binatang aneh mereka. Saya tidak menyangka terbang menjadi begitu menarik, kata Cuiwe dengan gembira. Luan terkejut. Dia memandang Cuiwe dan bertanya, Kamu belum pernah terbang sebelumnya. Cuiwe menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku bisa berubah menjadi bentuk manusia ketika aku lahir, keluarga ku tidak pernah mengizinkanku melakukannya. Keluarga saya tidak pernah bertransformasi, karena begitu kami bertransformasi menjadi manusia, kekuatan kami akan sangat berkurang. Luan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa kekuatan binatang aneh akan berkurang setelah berubah menjadi manusia. Namun, menurutku itu bukan satu-satunya alasan. Cuiwe berhenti dan melanjutkan, keluarga ku tampaknya memiliki permusuhan yang sangat serius terhadap manusia. Mereka merasa bahwa bisa berubah menjadi bentuk manusia adalah suatu penghinaan, jadi mereka selalu melarang keras hal itu. Jika saya tidak dibekukan oleh Anda di dalam es, saya tidak akan berubah menjadi bentuk manusia untuk menyelamatkan hidup saya. Luan terkejut lagi. Namun, menurut binatang laut aneh, tidak aneh jika mereka memusuhi manusia. Luan menarik napas ringan dan tidak melanjutkan bertanya. Dia berkata, Ayo pergi. Mari kita jelajahi arah ini sejauh mungkin hari ini. 980 Lautan itu sangat besar, begitu besar hingga seolah tak ada habisnya. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Luan tidak menjelajah lebih jauh ke laut. Sebaliknya, dia tetap berada di dimensi yang sama dengan Pulau Lone Moon dan mencari di barat. Pulau Lone Moon hanya memiliki binatang mistis tingkat 6. Selama itu adalah binatang mistik tingkat 6, Luan akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatannya sendiri. Keduanya terbang tinggi di langit, memandang ke bawah kelautan ribuan kaki di bawah. Pulau yang panjang dan lebarnya 40 mil ini tampak sangat biasa di permukaan laut. Jadi setiap kali mereka merasakan sebuah pulau, mereka akan terbang ke sana untuk melihat apakah pulau itu memiliki 6 warna. Sayangnya, keduanya melewati lebih dari selusin pulau di sepanjang perjalanannya, namun tidak satupun yang memiliki 6 gunung, apalagi 6 warna. Namun hingga saat ini, Luan masih belum mengerti mengapa sebuah pulau bisa memiliki 6 warna. Ini jelas bukan hal yang normal. Selain itu, ini adalah misi bulan Purnama, yang dikeluarkan oleh Lone Moon Alliance Master sendiri. Mungkinkah ada harta karun atau bahkan pertemuan kebetulan di dalamnya? Luan bukanlah satu-satunya yang mempunyai gagasan ini. Tapi Luan menggelengkan kepalanya dan tidak terus memikirkannya. Misi bulan Purnama ini hanya meminta mereka untuk mencari, tetapi tidak dikatakan bahwa mereka boleh masuk. Luan tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah terbang setengah hari, keduanya sampai di sebuah pulau di tepi laut untuk beristirahat. Bahkan dengan kekuatan mereka, terbang dengan kecepatan secepat itu dalam waktu lama akan membuat mereka lelah. Luan duduk di pantai dan menghitung jarak yang telah dia jelajahi. Dia merasa sebaiknya dia tidak terus mencari seperti ini. Dia yakin sebagian besar pencarian orang akan dimulai dari pulau Lone Moon dan kemudian menyebar membentuk lingkaran, membentuk area melingkar yang sangat besar. Di antara mereka, setengah dari pulau Lone Moon harus ditanggung oleh siapapun. Dengan kata lain, jika pulau ini benar-benar berada pada jarak setengahnya, kemungkinan Luan menemukannya sebelum pulau lain sangatlah kecil, hampir nol. Jadi, Luan tidak berniat memulai dari pulau Lone Moon. Dia tidak ingin pergi ke bagian dalam lingkaran yang akan dilewati orang lain. Dia ingin mencari bagian luarnya. Alasannya sangat sederhana. Jika itu benar-benar di bagian dalam, dengan kekuatan Lone Moon Alliance, mereka tidak akan mengeluarkan misi ini. Mulai dari pulau saat ini, jika mereka mencari di hari lain, mereka seharusnya berada di bagian luar lingkaran Guru Surgawi tingkat 6. Sedangkan untuk Guru Surgawi tingkat ke-7, jangkauan eksplorasi secara alami akan lebih besar, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Luan. Tidak peduli apapun, hidupnya lebih penting. Luan merenung di pantai sementara Cuyue berlari bolak-balik di pantai. Hanya ketika dia merasa lelah barulah dia datang ke sisi Luan. Melihat tatapan serius Luan, dia berpikir sejenak dan berkata, saya telah melihat sebuah pulau dengan enam warna. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan gemetar. Dia segera menatap Cuyue dan bertanya, di mana dia? Itu sangat jauh. Lu Cuyue cemberut dan berkata, itu dekat rumahku, tapi butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke sini dari rumahku. Dengan kekuatanmu, kamu pasti tidak bisa pergi ke sana. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, lalu tahukah kamu mengapa ada enam warna? Aku tidak tahu. Lu Cuyue menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi pulau itu sangat harum, mungkin ada enam jenis rempah yang berbeda. Harum. Luan semakin bingung dan mengerutkan kening lagi. Master Alian Silo Nemun secara pribadi mengeluarkan misinya, mungkinkah ada banyak material berharga di pulau ini? Luan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa yang ada di pulau itu, dia tidak bisa mengambil risiko dihukum oleh Alian Silo Nemun untuk memeriksanya. Dia bangkit dan berkata pada Cuyue, ayo pergi. Pergi. Lu Cuyue terkejut dan berkata, aku belum cukup bermain. Akan ada kesempatan lain. Luan berkata, penting untuk bergegas. Mendengar perkataan Luan, Cuyue hanya bisa mengangguk patuh. Keduanya berlayar lagi dan mencari di langit dengan cepat. Sama seperti ini, 20 jam berlalu dan langit benar-benar gelap. Keduanya menemukan pulau lain untuk beristirahat. Duduk di pantai, bahkan Lu Cuyue pun lelah dan terengah-engah. Lu Cuyue beristirahat di pantai, tampak sangat cantik di bawah sinar bulan. Dan tidak jauh dari situ, Luan sedang duduk di pantai, menggambarkan jangkauan pencarian mereka selama dua hari terakhir. Mereka sudah mencapai ujung arah ini, tidak ada gunanya melanjutkan pencarian, hanya membuang-buang waktu. Saya lapar. Tiba-tiba, suara Lu Cuyue terdengar di sampingnya. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat Cuyue berjongkok di sampingnya, rambut hitamnya tersebar di pantai, tampak seperti cahaya bintang di bawah sinar bulan. Kamu lapar. Luan sedikit bingung. Ia makan secukupnya, cukup mendapatkan energi dari langit dan bumi. Iya. Lu Cuyue menganggup dan berkata dengan serius, aku berbeda dari manusia, energi di darat terlalu tipis, tidak cukup untuk aku serap. Sudah hampir sepuluh hari sejak kamu menangkapku, aku sangat lapar, aku perlu makan. Luan terkejut, lalu berkata dengan nada meminta maaf, kamu ingin makan apa? Tentu saja, aku ingin makan sesuatu di laut. Lu Cuyue menunjuk ke laut di depan mereka dan berkata. Luan terkejut lagi, lalu dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia hanya ingin kembali ke Pulau Lonemun untuk membeli sesuatu untuk dimakannya, tapi dia lupa bahwa dia adalah binatang yang aneh. Oke. Luan mengulurkan tangan dan melepas kerah di leher Cuyue dan berkata, pergilah, aku akan menunggumu di sini. Ketika kerahnya hilang, Lu Cuyue merasa lega, tersenyum, dan berkata, aku pergi. Setelah mengatakan itu, Lu Cuyue berlari ke tepi pantai, melompat, dan terbang di bawah sinar bulan yang terang, terbang jauh sebelum memasuki air. Luan terus menatapnya. Saat dia memasuki air, Luan hendak menundukkan kepalanya dan melanjutkan merencanakan perjalanan selanjutnya. Suara keras tiba-tiba muncul dari laut di kejauhan. Bang. Luan menoleh dan menemukan sosok besar muncul dari laut. Sosok besar itu sepertinya sebanding dengan bulan. Di bawah sinar bulan, Luan akhirnya melihat sosok itu dengan jelas. Itu adalah ikan dengan permukaan halus seperti cermin, ikan cantik tanpa sisik. Ying. Ah. Di langit malam, suara menyenangkan terdengar di telinga Luan. Luan terkejut, dia teringat bahwa ini adalah suara nyanyian Cuyue di laut dalam ketika dia bertemu dengannya sepuluh hari yang lalu. Meskipun dia tidak mengerti arti dari suara ini, dia secara kasar dapat menebak bahwa itu mewakili semacam suasana hati yang bahagia. Luan tersenyum lembut. Dia sudah lama menahannya, jadi dia membiarkannya bermain di sini sebentar. Waktu berlalu sangat cepat saat Lu Cuyue terus terombang ambing di laut. Air adalah hal favoritnya. Di dalam air, meskipun dia tidak makan, dia dapat dengan cepat menyerap energi yang dia butuhkan. Akhirnya setelah bermain lama, dia merasa lelah dan bersiap untuk berenang kembali ke pulau dan kembali ke sisi Luan. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika dia merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Kemudian, seruan tajam terdengar di langit malam. Tubuh Luan gemetar dan dia segera mendongak. Meskipun suara ini dibuat oleh Cuyue, itu jelas berbeda dari suara bahagia tadi. Kemudian, dia melihat Cuyue berenang menuju pulau dengan kecepatan penuh, dan di belakangnya, bayangan yang lebih besar mendekat dengan cepat. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera melompat ke udara, tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju ke arah Cuyue. Tapi jarak antara dia dan Cuyue terlalu jauh, dan bayangan besar di belakangnya semakin dekat. Mengaum. Raungan keras terdengar, dan bayangan besar itu tiba-tiba melompat keluar dari dasar laut, benar-benar terlihat di atas laut. Luan, yang sedang terbang, mengerutkan kening, karena tubuh besar yang melompat keluar dari laut telah membuka mulutnya penuh gigi dan hendak menggigit Cuyue. Lu Cuyue jelas panik, tapi dia langsung bereaksi. Air laut di sekitarnya langsung terangkat, membentuk kolom air besar yang langsung menuju bayangan besar yang turun dari langit. Dia ingin menggunakan kolom air untuk menghalangi pihak lain dan memberi dirinya kesempatan untuk bernapas. Sayangnya, pihak lain terlalu berat, dan permukaan ikannya tampak sangat keras, berkali-kali lebih keras dari logam. Dalam sekejap, kolom air hancur, dan langsung menuju ke Cuyue. Namun, saat mulut berdarah itu hendak menggigit tubuh Lu Cuyue, kidingin yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari jauh. Jika ia masih bersikeras menggigit Lu Cuyue, ikan hitam besar ini juga akan tertusuk oleh kidingin. Benar saja, ikan hitam itu tidak berani menghadapinya secara langsung, dan hanya bisa dengan paksa mengubah arahnya di udara dan menabrak laut. Lu Cuyue memanfaatkan celah tersebut dan dengan cepat bergerak maju, langsung menuju Luan. Namun, ikan hitam itu tetap tidak menyerah dan mengejar tanpa henti, bersumpah untuk memakan Lu Cuyue. Namun, Luan telah berhasil mencapai sisi Cuyue. Dia jatuh dari langit dan mendarat di belakang Cuyue, menghalangi ikan hitam besar itu. Mengaum. Ikan hitam itu mengeluarkan raungan yang lebih menggemparkan bumi, dan air laut di sekitarnya menderu, membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Luan. Di depan ikan hitam, Luan terlalu kecil, lebih seperti setitik debu. Namun, mata Luan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, matanya tajam, dan dia maju selangkah, menginjak laut yang mendidih. Kemarahan lautan. Dengan raungan marah, air laut dalam jarak beberapa mil langsung membeku menjadi es. Bahkan ikan hitam yang hendak mencapai Luan dengan mulut berdarah di atas kepala Luan membeku dalam sekejap, tertutup seluruhnya dalam lapisan es. Di bawah roda es, lapisan es besar mengapung di laut, dan di atas lapisan es, ikan hitam berdiri di depan Luan seperti patung. Namun, meski dia telah menjaga lawannya, alis Luan bahkan lebih serius. Karena dalam persepsinya, ada beberapa binatang aneh berukuran besar yang berenang menuju tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat.